Apa, Wang Chen meninggalkan Gunung Raja Pengobatan? Saat Wang Chen meninggalkan Gunung Raja Pengobatan, di sisi lain, Teng Li yang sedang menunggu kesempatan untuk membalas dendam, menerima kabar bahwa Wang Chen telah meninggalkan Gunung Raja Pengobatan. Hal ini menyebabkan Teng Li terkejut. Hahaha, surga membantuku, surga membantuku. Kemudian, setelah keterkejutan awal, Teng Li tertawa terbahak-bahak. Dia terkejut karena Wang Chen baru saja memasuki Gunung Sainte, mengapa dia pergi sekarang? Mungkinkah terjadi sesuatu? Namun, itu tidak menjadi masalah lagi. Sekarang, yang Teng Li rasakan hanyalah kegembiraan dan kebahagiaan. Ini benar-benar kesempatan yang diberikan kepadanya oleh surga. Wang Chen sedang mencari kematian. Jika Wang Chen terus bersembunyi di Gunung Raja Pengobatan, maka Teng Li akan pusing. Jika Wang Chen bersembunyi selama 8 hingga 10 tahun, siapa yang bisa membayangkan betapa kuatnya dia? Ini adalah sesuatu yang Teng Li tidak ingin lihat. Oleh karena itu, dia hanya bisa menunggu dengan cemas hingga Wang Chen meninggalkan Gunung Raja Pengobatan. Di dalam Mountain of Medicine King, ada banyak susunan. Itu bukanlah tempat yang bisa dengan mudah dimasuki Teng Li. Ditambah lagi, ada Yao Huang di dalamnya. Apa yang bisa dilakukan Teng Li? Meskipun Yao Huang adalah ahli alkimia terbaik, tidak ada yang berani meremehkan kemampuannya. Kemampuan mutlak. Kemampuan Yao Huang hanya lebih lemah dari ketiga raja tersebut. Dia bahkan lebih kuat dari Teng Li. Oleh karena itu, Teng Li pasti tidak bisa memasuki Gunung Raja Pengobatan untuk menimbulkan masalah bagi Wang Chen. Ditambah lagi, masih ada Lin San. Namun kini, Wang Chen memilih pergi. Jika ini bukan mencari kematian, lalu apa? Teng Li melihat peluang untuk membunuh Wang Chen. Kesempatan terbaik. Dia sendirian. Teng Li bertanya dengan suara rendah sambil menatap pria paruh baya itu. Hahaha. Pada saat ini, napas Teng Li bertambah cepat. Dia sedikit bersemangat. Ia sendiri. He he. Kalau tidak salah, Wang Chen berencana pergi ke Gunung Naga Hijau Liulong. Melihat ekspresi Teng Li, bibir pria itu membentuk senyuman. Gunung Naga Hijau. Hahaha. Mendengar perkataan pria itu, Teng Li kembali tertawa. Wang Chen sebenarnya keluar sendirian. Bai Jiang dan Lin Zhan tidak ada di sini. Terutama Lin Zhan, dia pastilah orang yang paling ditakuti Teng Li. Itu karena tidak ada yang tahu seberapa kuat sebenarnya Lin Zhan. Namun sekarang, Wang Chen tidak bersama Lin Zhan dan Bai Jiang. Dia meninggalkan Gunung Yaowang sendirian dan menuju Gunung Naga Hijau. Ini adalah peluang besar lainnya. Bukit Naga Hijau dan Bukit Raja Ramuan berjarak ribuan mil, satu di selatan dan satu lagi di utara. Apalagi dalam perjalanan dari Gunung Yaowang menuju Gunung Naga Hijau, mereka harus melewati wilayah Teng Li. Sekarang, bukankah Teng Li punya peluang lebih besar? Hahaha. Wang Chen, hari ini adalah hari kematianmu. Memikirkan hal ini, cahaya dingin melintas di mata Teng Li. Ekspresinya tiba-tiba menjadi ganas. Dia dengan dingin mendengus. Hari ini, dia akan membunuh Wang Chen dan membasmi momok ini untuk selamanya. Membutuhkan. Aku. Melihat ekspresi ganas Teng Li, pria itu tersenyum dan bertanya. Nada suaranya acuh tak acuh. Anda. Tidak. Tidak dibutuhkan. Saya akan melakukannya sendiri. Kekuatan Wang Chen tidak bisa dianggap remeh. Anda mungkin tidak dapat membunuhnya. Jika dia lolos, akan sulit untuk membunuhnya lain kali. Anda pergi ke belakang dan memblokir jalan keluar anak ini. Aku akan membunuhnya. Setelah ini selesai, saya tidak akan melupakan bagian Anda dari pil bunga suci. Mendengar perkataan pria itu, Teng Li tersenyum dan berkata dengan dingin. He he, terserahlah, aku pergi dulu. Mendengar keputusan Teng Li, pria itu tidak keberatan. Sosoknya melintas dan menghilang di tempat. Blokir rute pelarian Wang Chen kembali ke gunung Yao Wang. Bukankah itu sederhana? Tapi, apakah Wang Chen benar-benar punya kesempatan untuk melarikan diri? Memikirkan hal ini, pria itu dengan dingin mendengus. Wang Chen sangat kuat. Dia tidak berpikir demikian. Itu karena Teng Biao adalah orang yang tidak berguna dan idiot. Begitu banyak orang yang gagal membunuh Wang Chen. Atau karena mereka berada di kota surga dan tidak mendapat kesempatan untuk membunuh Wang Chen. Bagaimanapun, tidak satupun dari mereka kembali. Ia yakin kekuatannya tidak kalah dengan Teng Biao. Bunuh Wang Chen, pria yang baru saja masuk dalam jajaran seniman bela diri dewa. Bukankah itu sangat mudah? Kali ini, jika bukan karena bantuan Bai Xiao Feng, Liu Zizeng, dan yang lainnya, atau Lin San, apakah Wang Chen akan memiliki kesempatan untuk kembali dari kota surga? Lelucon yang luar biasa. Pria itu berpikir dengan dingin sambil berlari maju dengan cepat. Namun, karena Teng Biao mengambil inisiatif menyerang, itu adalah hal yang baik. Bukan begitu. Dia tahu kekuatan Teng Biao. Dia sangat kuat. Faktanya, di api penyucian, banyak orang yang meremehkan kekuatan Teng Biao. Membunuh Wang Chen adalah hal yang mudah bagi Teng Biao. Bagaimanapun, dia pasti akan mendapatkan bagiannya dari pil Saint Flower setelah semuanya selesai. Lalu mengapa dia harus membunuh Wang Chen dengan usaha yang begitu sulit dan tidak membuahkan hasil? Kita harus tahu bahwa status dan identitas Wang Chen saat ini luar biasa. Dia disukai oleh King Tian dan Chou Qing, dan bahkan dilindungi oleh empat keluarga besar. Bagi pria ini, tidak pergi adalah hal yang baik. Air berlumpur adalah hal yang baik. Huff! Wang Chen, tunggu saja kematianmu. Setelah sosok pria itu benar-benar menghilang, wajah Teng Li menjadi semakin garang di dalam guanya. Hari ini, itu kamu. Sebentar lagi, Ling Zhan, Yao Huang, dan si tua bangka itu akan masuk neraka untuk menemanimu. Hahaha. Bahkan King Tian Chou akan masuk neraka untuk menemanimu. Saat berikutnya, bibir Teng Li membentuk senyuman gembira ketika dia memikirkan bagaimana dia akan membunuh Wang Chen. Pada saat ini, Teng Li sangat bersemangat hingga dia gemetar. Pergi. Sesaat kemudian, Teng Li sepenuhnya melampiaskan kegembiraan di hatinya. Dengan kilatan gelap dan mematikan di matanya, tubuhnya melintas dan menghilang dari guanya saat dia menuju keluar. Hah ya! Angin bersiul di telinganya. Pemandangan di sekelilingnya dengan cepat surut. Wajah Wang Chen serius saat dia berlari ke depan. Azure Dragon dari keluarga Ryu, Liu Long, tetua agung keluarga Ryu saat ini, kekuatan dewa terkuat. Wang Chen akan menemui Liu Long kali ini. Di Gunung Yao Wang, setelah diskusi selesai, Wang Chen berangkat ke arah Gunung Naga Hijau tempat Liu Long berada. Gunung Yao Wang berjarak ribuan mil jauhnya dari Gunung Azure Dragon. Lebih penting lagi, masih ada puncak gunung tempat Teng Li berada. Hal ini tanpa disadari meningkatkan bahaya dengan jumlah yang tidak diketahui. Siapa yang tidak tahu inti pokok anggur? Saat ini, Teng Li mungkin ingin segera membunuhnya. Namun, dia tidak memiliki kesempatan untuk melakukannya. Dan kali ini, setelah kembali dari kota surga, dia tidak melihat sosok Teng Biao. Hal ini membuat Wang Chen semakin khawatir. Teng Biao tidak muncul di api penyucian. Apakah dia benar-benar kembali ke benua langit yang mendalam? Jika itu masalahnya, maka keluarga Wang berada dalam bahaya. Dan Teng Li pasti tahu apa yang terjadi pada Teng Biao dan tidak akan membiarkannya pergi. Oleh karena itu, bagi Wang Chen, perjalanan ke Gunung Naga Hijau ini tampak biasa saja, tetapi pasti penuh dengan bahaya. Terutama dalam situasi berbahaya seperti ini, jiwa ilahi Wang Chen sudah setengah tersegel oleh Pak Tua Carefri. Ini sangat mengurangi kekuatan Wang Chen. Tidak hanya itu, Wang Chen masih harus waspada terhadap Pak Tua Riang yang menyegel jiwanya. Dapat dikatakan bahwa Wang Chen saat ini menghadapi bahaya dua kali lipat. Dan bahaya yang paling langsung adalah saat ini, kemampuan penginderaan jiwa Wang Chen telah melemah entah seberapa besar. Bajingan, memikirkan hal ini, alis Wang Chen berkerut dan dia tidak bisa menahan untuk tidak mengutuk. Saat ini, dia hanya bisa berharap Teng Li tidak menyadari bahwa dia akan lewat. Kalau tidak, dia akan berada dalam bahaya. Namun, seringkali hal-hal tersebut bertentangan dengan keinginan seseorang. Wang Chen berharap Teng Li tidak mengetahui keberadaannya dan tidak membahayakan dirinya. Namun kenyataannya, Teng Li sudah mengetahuinya dan sudah mengambil tindakan. Bahaya saat ini menyelimuti Wang Chen. Ini adalah sesuatu yang Wang Chen tidak ketahui. Setelah hampir kehilangan nyawanya di kota surga, Wang Chen sekali lagi menghadapi ujian besar. Wus! Angin bersiul melewati telinganya. Apakah Gunung Naga Raksasa ada di depan? Dia tidak tahu berapa lama waktu telah berlalu. Meskipun Wang Chen merasa sedikit lelah, dia tidak berani berhenti dan beristirahat. Pada saat ini, kewaspadaan Wang Chen meningkat ke tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya. Gunung Naga Raksasa, bukankah ini pegunungan milik Teng Li? Aku harus meninggalkan daerah ini secepat mungkin. Memikirkan hal ini, Wang Chen menarik napas dalam-dalam. Dengan sedikit kesungguhan di matanya, dia mempercepat dan berlari ke depan sekali lagi. Jika dia pintar, Wang Chen pasti tidak akan keberatan mengambil jalan memutar di sekitar Gunung Naga Raksasa. Memang benar dengan kondisinya saat ini, tidak pantas baginya untuk mengambil risiko. Namun, Gunung Naga Raksasa memisahkan langit dan bumi. Untuk sampai ke Gunung Naga Hijau, dia harus melewati Gunung Naga Raksasa. Wus! Pemandangan di sekitar Wang Chen dengan cepat surut. Saat ini, dia sudah berada jauh di dalam Gunung Naga Raksasa. Saat memasuki Gunung Naga Raksasa, entah kenapa, Wang Chen merasakan kegelisahan di hatinya. Terlebih lagi, saat dia melangkah lebih dalam, rasa tidak nyaman ini menjadi semakin kuat. Seolah-olah Wang Chen merasa ada yang tidak beres. He he, Wang Chen. Hanya itu yang kamu punya. Bahkan aku tidak memperhatikanmu. Apa yang Wang Chen tidak ketahui adalah bahwa pada saat ini, ketika dia merasa ada sesuatu yang salah dan tidak nyaman, dia sudah berkeliaran di sekitar Gerbang Raksasa. Saat Wang Chen memasuki Gunung Naga Raksasa, sesosok muncul di belakangnya dengan cibiran di sudut mulutnya. Bukankah ini pria parubaya yang muncul di Gua Tengli? Pada saat ini, pria parubaya itu memiliki senyuman menghina di wajahnya. Dia berjarak kurang dari seribu meter dari Wang Chen dan dia bahkan tidak menyembunyikan auranya. Namun, meski begitu, Wang Chen tidak menyadari kehadirannya. Ini hanya berarti Wang Chen terlalu lemah. Dia sangat lemah sehingga dia bahkan tidak bisa menyadarinya dalam jarak sedekat itu. Jika itu masalahnya, pria parubaya itu percaya bahwa serangan diam-diamnya tadi akan membunuh Wang Chen. Teng, Biao, kamu benar-benar tidak berguna. Aku benar-benar tidak tahu bagaimana kamu kalah dari orang lemah seperti itu. Pria parubaya itu mengerutkan bibirnya dan mendengus dingin. Wang Chen, he he, keberuntunganmu berakhir di sini. Sepertinya Tengli sudah cukup untuk membunuhmu. Segera setelah itu, mulut pria parubaya itu membentuk senyuman gembira. Bunuh. 1452. Meski ada rasa tidak enak di hatinya. Namun, di sepanjang jalan, Wang Chen tidak menemukan sesuatu yang berbahaya. Separuh dari jiwa salehnya telah tersegel. Hal ini menyebabkan indera Wang Chen menurun secara signifikan. Untungnya, Wang Chen bisa melihat pintu keluar gunung naga raksasa di depannya. Dia akan meninggalkan tempat berbahaya ini. Melihat ini, bibir Wang Chen membentuk senyuman. Tanpa disadari, kegelisahan di hatinya sepertinya telah hilang. Hem. Namun, pada saat ini, saat Wang Chen hendak bergegas keluar dari gunung naga raksasa, pupil mata Wang Chen tiba-tiba mengerut. Karena saat ini, Wang Chen melihat sesosok tubuh berdiri dengan gagah di pintu keluar yang harus mereka lewati. Apalagi sosok ini begitu familiar. Hal ini menyebabkan pupil mata Wang Chen mengerut dengan keras. Tidak baik. Pada saat ini, jantung Wang Chen berdebar kencang. Teng Li. Seru Wang Chen. Tubuhnya tiba-tiba berhenti bergerak maju. Benar sekali, orang yang muncul di pintu keluar adalah Teng Li. Saat ini, Teng Li berdiri di sana dengan tangan di belakang punggung. Dia hanya berdiri di sana dan menatap dingin ke arah Wang Chen, yang berhenti bergerak maju. Seolah-olah dia mengira Wang Chen akan muncul di sini. Dia sengaja menunggu Wang Chen di sini. Adegan ini menyebabkan jantung Wang Chen berdebar kencang dan dia berpikir ini tidak baik. Belum lagi Wang Chen saat ini. Bahkan jika Wang Chen berada di puncaknya, masih akan sulit baginya untuk melawan Teng Li. Wang Chen saat ini masih terlalu lemah. Bagaimana dengan Wang Chen, yang jiwa salehnya setengah tersegel? Hal ini menyebabkan kekuatan tempurnya di segel sampai batas yang tidak diketahui. Bahkan bisa dikatakan Teng Li tidak diperlukan. Bahkan jika Teng Biao muncul di depan Wang Chen lagi, masih sulit bagi Wang Chen untuk menang. Bajingan Memikirkan hal ini, ekspresi Wang Chen menjadi sangat jelek. Dari kelihatannya, dia sudah menjadi sasaran ketika dia meninggalkan Gunung Raja Pengobatan. Benar saja, Teng Li bukanlah satu-satunya orang di api penyucian. Dia masih punya sekutu. Pergi Memikirkan hal ini, jantung Wang Chen berdetak kencang. Dia berbalik dan bersiap untuk melarikan diri. Sekarang bukan waktunya bertarung dengan Teng Li. He he, pergi. Kemana kamu pergi? Ketika Teng Li melihat Wang Chen, dia segera berbalik dan bersiap untuk melarikan diri. Senyum dingin muncul di wajah Teng Li. Wang Chen Biasa saja. Siapa yang mengira bahwa ia hanya akan menemukan keberadaannya ketika ia begitu dekat dengannya. Kekuatan Wang Chen lebih lemah dari yang dia bayangkan. Saya benar-benar tidak tahu bagaimana sampah itu, Teng Biao, melakukan sesuatu. Dia dikalahkan oleh Wang Chen berkali-kali, dan itu adalah kerugian. Terutama kali ini, ketika dia memasuki kota surga, dia memberikan manfaat yang tak ada habisnya dan mengikat beberapa orang untuk membunuh Wang Chen. Bahkan dalam keadaan seperti itu, Teng Biao tidak berhasil. Hal ini membuat hati Teng Li semakin geram. Wang Chen, kamu mau kemana? Setelah mendengus dingin, sosok Teng Li melintas. Dalam sekejap mata, dia berubah menjadi seberkas cahaya dan menghilang. Ketika dia muncul lagi, dia sudah berada di depan Wang Chen. Kecepatan Teng Li sangat cepat. He he, kamu mau pergi sekarang? Sangat terlambat. Bocah, hari ini adalah hari kematianmu. Dia memblokir di depan Wang Chen, memaksa Wang Chen berhenti sekali lagi. Melihat Wang Chen, yang memiliki ekspresi jelek dan bahkan sedikit panik, Teng Li dengan dingin mendengus. Pada saat ini, matanya dipenuhi dengan niat membunuh yang tak ada habisnya. Namun, dia tidak terburu-buru mengambil tindakan. Berdasarkan pengamatannya tadi, dia menyadari bahwa Wang Chen sangat-sangat lemah. Faktanya, itu bahkan lebih lemah dari aurata berbentuk yang dia rasakan sebelum memasuki kota surga. Meskipun dia tidak tahu apa yang sedang terjadi, dia tahu pasti ada sesuatu yang terjadi pada Wang Chen. Kalau tidak, bahkan jika itu adalah kekuatan Tuhan biasa, mustahil bagi mereka untuk menemukan keberadaannya setelah begitu dekat dengannya. Hal ini membuat Teng Li merasa percaya diri. Keyakinan untuk membunuh Wang Chen. Teng Li Melihat rute pelariannya sekali lagi diblokir oleh Teng Li dan merasakan kecepatannya, Wang Chen tahu bahwa tidak ada gunanya mencoba melarikan diri. Kekuatan Teng Li sangat kuat dan kecepatannya sangat cepat. Dia tidak punya kesempatan untuk melarikan diri. Sepertinya dia hanya bisa bertarung. Memikirkan hal ini, Wang Chen mengerutkan kening. Bertarung. Mungkinkah dia masih memiliki kemampuan untuk melawan Teng Li? Hati Wang Chen penuh dengan kepahitan. Namun, dia tidak punya pilihan lain saat ini. Hahaha. Nak, berikan aku bunga suci. Bersumpahlah demi jiwa dan raga sejatimu kepada Tuhan yang sejati. Bagaimana tentang itu? Jika kamu melakukan itu, aku akan melepaskan seluruh jiwamu dan bahkan membantumu. Bagaimana tentang itu? Seolah merasakan kesulitan Wang Chen, Pak Tua Carefree, yang bersembunyi di dalam tubuh Wang Chen, tertawa terbahak-bahak. Suaranya tajam dan serak, penuh percaya diri dan pengkhianatan. Jangan pernah memikirkannya. Mendengar kata-kata Pak Tua Carefree, Wang Chen mengerutkan kening. Saat berikutnya, dia menarik nafas dalam-dalam dan berteriak di dalam hatinya. Serahkan bunga suci. Jangan pernah memikirkannya. Jika Pak Tua Carefree bangkit kembali, dia akan menjadi orang pertama yang akan dia hadapi. Sekarang, mereka berdua adalah musuh dan mereka tidak akan beristirahat sampai salah satu dari mereka mati. Ditambah lagi, membiarkan Pak Tua Riyang kembali ke benua Tian Suan akan membawa bencana yang tak terbayangkan. Wang Chen tidak akan memberinya kesempatan itu. Jangan pikirkan itu. Hahaha, kalau begitu tunggu kematianmu. Kekuatan orang ini setara dengan Hong Wu, yang kamu lawan di kota surga. Pak Tua Carefree mencibir penolakan Wang Chen. Huff, selama kamu terluka parah, aku masih bisa mengambil alitubuhmu dan terlahir kembali. Hahaha, kalau begitu, bunga suci akan tetap menjadi milikku. Pak Tua Riyang menambahkan. Huff. Mendengar kata-kata Pak Tua Carefree, Wang Chen mendengus dingin. Pada saat berikutnya, dia memutuskan untuk mengabaikan Pak Tua Riyang. Saat ini, Teng Li adalah ancaman terbesarnya. Nak, hehe, serahkan bunga suci itu dan aku akan membiarkan mayatmu tetap utuh. Kalau tidak, aku akan mencabik-cabikmu. Pada saat ini, melihat alis Wang Chen berkerut dan ekspresi berubah, Teng Li mendengus dingin. Saat ini, melihat ekspresi Wang Chen, Teng Li tidak terburu-buru untuk bergerak. Bunga suci. Dia ingin mendapatkan Saint Flower terlebih dahulu. Pada saat ini, Teng Li menatap Wang Chen dengan sikap merendahkan. Bunga suci, jangan pernah memikirkannya. Jika kamu ingin bertarung, ayo bertarung. Mendengar perkataan Teng Li, Wang Chen mendengus dingin. Bunga suci. Teng Li menginginkan bunga suci. Bermimpilah. Bahkan jika Teng Li membunuhnya, dia tidak akan mendapatkan bunga suci. Dia tidak pernah mengira bahwa Saint Flower berada di tangan penguasa narkoba. Enam Jalan Reinkarnasi, Aula Suci Sembilan Surga. Tepat pada saat ini, Wang Chen tiba-tiba menggunakan domain lapangannya. Menyadari bahwa situasinya tidak baik dan tidak ada cara untuk menghindarinya, Wang Chen sudah bersiap untuk bertarung. Enam Jalan Reinkarnasi, Aula Suci Sembilan Surga. Saat ini, Wang Chen langsung menampilkan domain ini. Nah, domain ini bisa dikatakan tidak kalah dengan medan perang di Shuro. Dengan arhat harimau dan arhat mamot, Aula Suci Sembilan Surga menjadi lebih kuat. Selain itu, Aula Suci Sembilan Surga memiliki persyaratan yang jauh lebih rendah untuk roh primordial Wang Chen, yang membuat Wang Chen memilih untuk segera menampilkan Aula Suci Sembilan Surga. Meskipun energi suci di Aula Suci Sembilan Surga tidak banyak berpengaruh pada Teng Li dan tidak dapat mencapai penindasan absolut yang dialami saat berhadapan dengan Jenderal Iblis, kedua arhat tersebut adalah andalan terbesar Wang Chen. Hua, Hua, Hua. Saat Wang Chen menampilkan Aula Suci Sembilan Surga, lapisan domain lima elemen langsung menyelimuti mereka. Dalam sekejap mata, domain yang telah disiapkan membawa Wang Chen dan Teng Li Aula Suci Sembilan Surga. Hem. Melihat pemandangan ini, ekspresi Teng Li sedikit berubah. Domain. Saya tidak menyangka Anda memiliki domain, dan domain luar angkasa. Namun, setelah ekspresinya sedikit berubah, dia menatap Wang Chen dan mendengus dingin. Domain. Hal ini membuat Teng Li semakin bertekad untuk membunuh Wang Chen. Dalam waktu sesingkat itu setelah melangkah ke alam kekuatan ilahi, Wang Chen memahami sebuah domain. Bakat ini sudah cukup menakutkan. Lebih penting lagi, domain yang dipahami Wang Chen saat ini ternyata adalah domain luar angkasa. Domain luar angkasa ini bisa dikatakan sebagai domain yang paling sulit untuk ditangani. Kekuatan tempurnya sangat kuat. Jika Wang Chen seperti itu dibiarkan tumbuh sepenuhnya, apakah ada harapan untuk membunuh Wang Chen di masa depan? Ini pasti akan sangat sulit. Apakah menurutmu domain ini bisa menjebakku? Cahaya dingin muncul di matanya, dan niat membunuhnya melonjak dalam sekejap. Teng Li dengan dingin bertanya. Ada sedikit rasa jijik di matanya. Dia memiliki kualifikasi untuk meremehkan Wang Chen. Karena dia merasa domain ini sepertinya tidak sempurna, dan bukan yang paling kuat. Dia benar-benar bisa merobeknya. Itu cukup untuk menjebakmu. Menghadapi penghinaan Teng Li, Wang Chen tidak mau kalah. Dia dengan dingin mendengus. Membunuh Saat berikutnya, Wang Chen menarik nafas dalam-dalam dan mendengus. Membunuh. Hahaha. Karena kamu ingin mati tanpa mayat utuh, maka aku akan memenuhi keinginanmu. Bocah. Mati. Mendengar bahwa Wang Chen sebenarnya ingin membunuhnya, saat itu juga, Teng Li tertawa. Dia tertawa dingin. Wang Chen ingin membunuhnya. Dia terlalu naif. Aku akan membiarkan bajingan kecil sepertimu, yang tidak mengetahui luasnya langit dan bumi, melihat betapa ahlinya yang sebenarnya. Memikirkan hal ini, Teng Li dengan dingin mendengus. Saat berikutnya, dia melepaskan auranya. Hua Hua Hua. Saat aura Teng Li dilepaskan sepenuhnya, angin di sekitarnya melonjak. Bahkan ekspresi Wang Chen berubah drastis saat melihat sikap yang mengesankan ini. Kuat. Terlalu kuat. Aura ini bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan Teng Biao dan yang lainnya. Benar saja, Teng Li ini sangat kuat, bahkan lebih kuat dari yang dibayangkan Wang Chen. Dibandingkan dengan Hong Wu, dia bahkan sedikit lebih kuat. Di masa lalu, sangat sulit berurusan dengan Hong Wu dan Wang Chen. Jika bukan karena pengekangan Aula Petapa Sembilan Surga, jika bukan karena bantuan Fiersteiger Arhat dan Bai Xiaofeng, Wang Chen pasti sudah mati. Sekarang setelah jiwa asalnya tersegel, seberapa besar keyakinan yang dimiliki Wang Chen dalam menghadapi Teng Li yang begitu kuat sehingga Balai Petapa Sembilan Surga tidak dapat menekannya. 1453 Pada saat ini, melihat Teng Li dan merasakan aura kuat Teng Li, ekspresi Wang Chen sangat serius. Sangat kuat, Teng Li ini sungguh kuat. Perasaan bahaya di hati Wang Chen meningkat ke tingkat yang menakutkan. Hahaha, bocah, mati. Melihat ekspresi serius di wajah Wang Chen, Teng Li tertawa terbahak-bahak. Sekarang, apakah Wang Chen mengenal rasa takut? Sayangnya, sudah terlambat. Wang Chen adalah seseorang yang harus dia bunuh. Sejak dia memilih untuk bermusuhan dengan keluarga Teng, Teng Li tahu bahwa Wang Chen ini akan mati. Tidak ada yang berani bermusuhan dengan keluarga Teng. Wang Chen, apakah kamu masih ingin hidup? Jika bukan karena si idiot Teng Biao yang begitu tidak berguna, apakah Wang Chen masih hidup hari ini? Apakah dia sepadan dengan waktunya? Sejak dia bergerak, Wang Chen pasti tidak punya peluang. Teng Li juga tidak akan membiarkan Wang Chen mendapat kesempatan. Pada saat berikutnya, sosoknya melintas dan dia langsung menyerang Wang Chen. Dia terlalu malas untuk mengobrak abrik domain ini. Di hadapan kekuatan absolut, lalu bagaimana jika itu adalah sebuah domain? Seberapa besar pengaruh domain ini terhadap dirinya? Wang Chen tidak mungkin membalikkan keadaan. Bukan. Oleh karena itu, pada saat ini, di mata Teng Li, domain ini hanyalah perjuangan Wang Chen yang sekarat. Menghadapi perjuangan Wang Chen yang sekarat, Teng Li jelas tidak peduli. Dia langsung menyerang Wang Chen. Dia ingin membunuh Wang Chen sepenuhnya. Kali ini, dia ingin melihat siapa lagi yang bisa membantu Wang Chen. Jangan pernah memikirkannya. Melihat Teng Li menyerbu ke arahnya, cahaya dingin melintas di mata Wang Chen. Pada saat ini, ekspresi Wang Chen serius. Niat membunuh Teng Li secara alami dirasakan oleh Wang Chen. Wang Chen jelas bisa merasakan aura Teng Li. Namun, dia tidak mau mengaku kalah. Arhat Harimau, arhat Mamot, pergi. Segera setelah itu, Wang Chen dengan cepat mencubit dua segel dan berteriak dengan suara yang dalam. Mengaum. Saat segel Wang Chen meledak, seluruh Aula Sage Sembilan Surga bergetar hebat. Saat berikutnya, dua raungan marah terdengar. Raungannya mengguncang langit dan sangat megah. Dalam sekejap, Aula Suci Sembilan Surga tampaknya mengalami perubahan besar. Nyanyian Buddha melingkari langit saat aura agung menyebar. Pada saat ini, Aula Sage Sembilan Surga benar-benar Aula Sage Sembilan Surga. Teng Li. Karena pertempuran ini tidak bisa dihindari, Wang Chen memutuskan untuk membiarkan Teng Li merasakan kekuatan Sembilan Surga Sage Hall miliknya. Ini juga merupakan harapan terbesar Wang Chen. Kejutan macam apa yang bisa diberikan arhat Tiger dan arhat Mamot kepada Wang Chen. Gemuruh. Langkah kaki terdengar. Dua aura ekstrim membubung ke langit. Dalam sekejap mata, arhat Tiger dan arhat Mamot dipanggil oleh Wang Chen. Di tengah suara gemuruh, arhat Tiger yang semakin cepat berubah menjadi bayangan hitam dan langsung menuju ke arah Teng Li. Mamot arhat mengikuti dari belakang, menghalangi mundurnya Teng Li. Satu demi satu, kedua arhat melancarkan serangan terhadap Teng Li pada saat ini. Bagaimana ini mungkin? Perubahan hati yang tiba-tiba ini menyebabkan Teng Li menjadi pucat karena ketakutan. Dua aura ekstrim ini, yang satu kuat dan yang lainnya lemah. Aura lemah itu tidak kalah dengan aura Teng Biao. Dan aura kuatnya bahkan mendekati auranya sendiri. Apa yang sedang terjadi? Tepat pada saat ini, Teng Li tiba-tiba merasakan ancaman tak terbatas menyelimuti dirinya. Dari mana aura ini berasal, bagaimana bisa begitu kuat? Saat ini, aura ini sangat mengejutkan Teng Li. Di saat yang sama, itu juga membuatnya menyerah untuk membunuh Wang Chen setelah wajahnya berubah drastis. Hanya untuk melihat saat ini, sosok Teng Li melintas dan dia menghindar ke samping. Ledakan. Namun, bagaimana Teng Li bisa melarikan diri saat ini? Dalam sekejap mata, Harimau Arhat telah berlari ke depannya, melambaikan cakarnya dan melancarkan serangan. Tersesat. Merasakan ini, Teng Li sangat marah. Dengan raungan marah, dia melemparkan telapak tangannya ke arah Harimau Arhat. Di bawah suara gemuruh, seluruh aulah orang suci tampak sedikit bergetar. Deng-deng-deng. Teng Li mundur dua langkah. Dalam serangan tergesa-gesa ini, dia tidak mendapatkan banyak keuntungan. Dan Macan Arhat menderita kerugian besar menghadapi Teng Li yang begitu kuat. Sosok Harimau ganas Arhat diledakan oleh telapak tangan ini. Hu hu hu. Setelah satu gerakan, tanpa menunggu Teng Li berdiri teguh, Arhat gajah raksasa di belakangnya sudah menyerang saat ini. Batang panjang itu berayun, membawa momentum tak berujung langsung ke Teng Li. Kekuatan seribu kati, keagungan yang tiada taraf. Bahkan Teng Li sedikit takut dengan aura kekuatan itu. Bajingan, pergilah, dasar binatang buas. Menghadapi situasi seperti itu, Teng Li hanya bisa melawan lagi. Dia mengayunkan kedua telapak tangannya ke depan. Gemuruh. Kali ini, telapak tangan Teng Li bertabrakan dengan batang panjang mamut Arhat. Gunung-gunung runtuh, bumi retak, langit berguncang. Seluruh Aola Suci Sembilan Surga, pada saat ini, dibawah pengaruh kekuatan ini, bahkan tampak runtuh. Deng-deng-deng. Poci. Mamut Arhat memang layak disebut mamut Arhat. Kekuatannya tidak sebanding dengan Arhat Tiger. Tindakan ini benar-benar memberikan pukulan telak bagi Teng Li. Kekuatan seribu kati sungguh luar biasa. Di bawah kekuatan yang menakutkan itu, tidak hanya mengguncang Teng Li kembali, tetapi juga membuat Teng Li memuntahkan setegup darah. Desir. Pada saat ini, wajah Teng Li menunjukkan sedikit pucat. Saat ini, Teng Li sedang mengeluh di dalam hatinya. Dia tidak pernah menyangka keadaan akan tiba-tiba berubah seperti ini. Di bawah pukulan tadi, dia sebenarnya sedikit menderita kerugian. Kekuatan mamut Arhat di depannya sungguh menakutkan. Dalam satu pukulan, kekuatannya setidaknya telah mencapai tingkat jutaan kati. Di bawah benturan gerakan ini, Teng Li, yang lengah, hanya merasakan kekuatan mengerikan mengalir ke tubuhnya. Hal ini membuat darah di tubuhnya mendidih dalam sekejap. Hal ini juga membuat setiap sel di Teng Li merasa seperti mendapat pukulan berat. Tulang-tulangnya sepertinya akan patah. Sudah berapa tahun, sejak dia melangkah ke level ini, sudah berapa tahun sejak dia menghadapi tantangan seperti itu. Pada saat ini, memuntahkan seteguk darah membuat Teng Li sedikit bingung dan jengkel. Jenderal Iblis, nak, aku tidak menyangka kamu akan berkolusi dengan Jenderal Iblis. Setelah mundur sejauh 100 meter, Teng Li memandang Wang Chen dengan ekspresi jelek dan mendengus. Jenderal Iblis Benar sekali, pada saat ini, Teng Li akhirnya melihat bahwa dua makhluk jahat yang muncul di hadapannya, seekor harimau dan seekor mamut, bukankah mereka binatang ajaib? Dan mereka pastinya adalah binatang ajaib tingkat Jenderal Iblis. Dia tidak menyangka bahwa di wilayah Wang Chen, ada dua pembantu tersembunyi seperti itu. Ada yang salah. Namun, dengan sangat cepat, Teng Li juga merasakan ada yang tidak beres. Kedua Jenderal Iblis ini mempertahankan bentuk aslinya. Pada saat ini, menurut alasan, energi Iblis seharusnya melonjak ke langit. Namun, kenapa dia merasakan aura murni? Aura paling murni dan suci. Para Jenderal Iblis sebenarnya memancarkan aura yang murni dan suci. Bagaimana ini mungkin? Dalam sekejap, Teng Li merasa semakin tidak percaya. Huff! Bunuh! Menghadapi pertanyaan dan kemarahan Teng Li, Wang Chen saat ini tidak peduli sama sekali. Kemunculan arhat harimau ganas dan arhat mamut memberi harapan pada Wang Chen. Ia tidak menyangka Lin Zhan justru akan menderita kerugian di tangan mamut arhat. Ini sangat meningkatkan semangat Wang Chen. Bagaimana dia bisa melepaskan kesempatan ini untuk memanfaatkan situasi ini? Dalam keadaan seperti itu, Wang Chen meraung. Sesaat kemudian, dia memerintahkan arhat harimau dan arhat mamut untuk menyerang lagi. Masih satu di depan dan satu lagi di belakang, mereka membentuk situasi di mana mereka mengepung Teng Li. Jangan pernah berpikir tentang itu. Bajingan! Meskipun dia sangat terkejut saat ini. Namun, melihat dua makhluk jahat ini menyerbu ke arahnya lagi, wajah Lin Zhan saat ini menjadi sangat suram. Dia tidak akan kalah. Dia akan membunuh Wang Chen. Dia tidak akan menyerah pada bunga suci. Dia juga harus membunuh Wang Chen. Tersesat. Kali ini, setelah dipersiapkan, senjata dewa muncul di tangan Teng Li. Senjata ilahi puncak hijau, pada saat ini, memancarkan cahaya dingin hijau samar, dan auranya sangat menindas. Pemusnahan total. Menghadapi serangan kedua arhat, Teng Li tiba-tiba menjabat tangannya dan dengan keras meledakkan senjata dewa di tangannya ke depan. Astaga! Suara tajam menusuk datang, dan energi pedang sangat kuat. Lapisan gelombang udara yang besar menyebar, dan energi pedang yang tak ada habisnya pada saat ini mengembun menjadi suatu zat, menyapu ke arah Mamot Arhat dan Tiger Arhat dengan ganas. Ujung pedangnya sangat tajam, seolah bisa menghancurkan segalanya dan memotong semua ketangguhan. Setelah melihat ini, Arhat Mamot dan Arhat Harimau terkejut. Mereka harus memilih untuk segera mundur dan menyerah untuk terus mengejar Teng Li. Ingin pergi, tidak semudah itu, berikan hidupmu padaku. Dengan sapuan pedang, kedua binatang itu segera mundur untuk menghindarinya. Tiba-tiba, cahaya dingin melintas di mata Teng Li, dan niat membunuhnya terlihat jelas. Kedua orang ini, tidak peduli bagaimana mereka muncul di wilayah Wang Chen, Teng Li tahu bahwa jika dia ingin membunuh Wang Chen, sepertinya membunuh kedua orang ini tidak bisa dihindari. Kali ini, dia bahkan tidak memberi kesempatan pada kedua orang ini, dan langsung memilih untuk membunuh mereka. Pedang pemusnahan total ini bisa dikatakan telah menghabiskan hampir seluruh kekuatan Teng Li. Di bawah pedang ini, dapat dikatakan bahwa Teng Li melepaskan kemenangannya sendiri tanpa menyembunyikan apapun. Dalam situasi seperti ini, kedua makhluk jahat ini masih ingin melarikan diri. Ini hanyalah mimpi seorang idiot. Energi pedang tanpa batas menyebar. Kepulan-kepulan-kepulan. Darah berceceran. Teng Li memang Teng Li, dia sangat kuat. Di bawah pedang ini, meskipun Mamot Arhat dan Tiger Arhat berusaha sekuat tenaga untuk menghindarinya, mereka masih terluka parah. Di tubuh mereka, entah berapa banyak lagi bekas luka yang ditambahkan. Darah menetes, dan hujan darah turun. Arhat Harimau ganas adalah yang terlemah, dan dia langsung diusir. Adapun Mamot Arhat, saat ini, dia terlihat sangat malu. Hongwu. Hongwu yang sangat kuat terluka saat ini. Sepertinya setelah menjadi arhat, kekuatan Hongwu menurun drastis. Melihat adegan ini, Wang Chen terkejut saat ini, dan kemudian dia merasa ada yang tidak beres. Hongwu. Wang Chen merasakan tingkat kekuatan Hongwu. 1454. Cedera Hongwu membuat Wang Chen mengerutkan kening. Kita harus tahu betapa menakutkannya kekuatan Hongwu sebelum dia menjadi seorang arhat. Saat itu, jika Hongwu bertemu Teng Li, dia tidak akan banyak menderita, bukan? Namun kini, Hongwu menderita kerugian besar di tangan Teng Li setelah pertukaran singkat. Ini membuat hati Wang Chen tenggelam. Tampaknya memang demikian adanya. Begitu dia menjadi arhat di Aula Sage Sembilan Surga, umurnya akan meningkat tanpa batas. Namun, hal itu juga akan disertai dengan penurunan kekuatan sementara. Dengan kata lain, Wang Chen saat ini tidak bisa mengendalikan arhat yang begitu kuat sama sekali. Oleh karena itu, kekuatan arhat gajah raksasa secara alami ditekan. Jika tidak, Aula Sage Sembilan Surga akan benar-benar menantang surga. Tapi sekarang tampaknya Aula Sage Sembilan Surga tidak seseram yang diperkirakan Wang Chen. Di sini, meskipun ada 108 arhat, namun, kekuatan masing-masing arhat berhubungan langsung dengan Wang Chen. Jika Wang Chen berada di puncaknya saat ini, dan roh primordialnya tidak tersegel, arhat gajah raksasa akan lebih kuat. Dengan kata lain, jika domain ini dikendalikan oleh pembangkit tenaga listrik seperti Lin Zan saat ini, arhat gajah raksasa pasti akan mampu mengerahkan kekuatan penuhnya, dan bahkan menekan Teng Li dengan bantuan Aula Petapa Sembilan Surga. Namun, situasi saat ini tidak seperti ini. Ini membuat Wang Chen mengeluh di dalam hatinya. Namun, Wang Chen tampaknya telah mengabaikan satu hal saat ini. Meski begitu, templar miliknya ini masih merupakan eksistensi yang menakutkan. Jika 108 arhat dapat dikumpulkan, bahkan jika kekuatan mereka dibatasi oleh Wang Chen, 108 seniman bela diri dewa yang kekuatannya mendekati Wang Chen akan menjadi kekuatan yang menakutkan, bukan. Bunuh, tekanan aura suci. Wang Chen mengerutkan kening saat melihat Teng Li, yang membombardir arhat gajah raksasa tanpa pandang bulu, ditekan dengan satu gerakan. Saat berikutnya, dia berteriak dengan suara yang dalam. Tekanan aura suci. Ini adalah kemampuan dalam sage hall. Melawan binatang ajaib, tekanan aura suci ini memiliki keunggulan absolut dan kemampuan menahan. Namun, melawan Teng Li, efeknya sangat berkurang. Meski begitu, Wang Chen tetap melakukan gerakan ini saat ini. Di satu sisi, dia harus menimbulkan masalah bagi Teng Li. Di sisi lain, di bawah tekanan ki suci, dengan bantuan ki suci yang menakutkan, kekuatan tempur arhat gajah raksasa dan arhat harimau ganas dapat ditingkatkan lebih jauh. Ini adalah rencana Wang Chen saat ini. Hah ya. Hua Hua Hua. Saat Wang Chen memobilisasi divine ki dalam jumlah tak terbatas untuk menekan Teng Li, dalam sekejap, angin kencang bertiup ditemplar. Pada saat ini, Wang Chen memobilisasi ki suci di wilayah kekuasaannya secara ekstrim. Aura suci tampak terwujud dan berubah menjadi kabut tebal bergulung yang menyelimuti Teng Li. Auranya sungguh mencengangkan. Mengaum. Raungan harimau yang ganas terdengar. Ada juga tangisan gajah raksasa yang tajam dan memekakkan telinga. Di bawah nutrisi energi suci yang sangat kaya ini, luka pada kedua arhat dengan cepat sembuh, dan kekuatan pertempuran mereka juga meningkat dalam waktu singkat. Sebaliknya, meski efek tekanan ini pada Teng Li sangat kecil, namun masih jauh dari penindasan total saat menghadapi Jenderal Iblis. Namun, pada saat ini, hal itu sedikit banyak membawa masalah bagi Teng Li. Seiring berjalannya waktu, keunggulan Teng Li secara bertahap terhapus. Faktanya, Teng Li secara bertahap jatuh ke posisi yang tidak menguntungkan. Ah, bajingan, pergilah, pergilah. Keunggulannya secara bertahap ditekan, yang membuat Teng Li menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Lebih penting lagi, pada saat ini, dia menemukan bahwa dua orang di depannya memang adalah Jenderal Iblis. Namun, mereka tidak bisa lagi disebut Jenderal Iblis yang sebenarnya. Mereka lebih seperti boneka. Boneka Wang Chen. Mereka sepertinya adalah boneka dari domain ini. Dia tidak tahu metode apa yang digunakan Wang Chen untuk membuat dua boneka tersebut. Mereka sangat kuat. Ini setara dengan Wang Chen yang memiliki kekuatan tempur tiga ahli alam kekuatan Tuhan. Jika seorang ahli alam kekuatan dewa biasa bertemu dengan Wang Chen, dia akan benar-benar dirugikan. Pantas saja Teng Biao kalah dari Wang Chen. Kini, Teng Li akhirnya mengerti apa yang sedang terjadi. Kali ini, itu dia. Jika itu Teng Biao, dia pasti akan kalah lagi saat bertarung melawan Wang Chen. Domain ini sungguh aneh. Dengan adanya dua boneka kuat ini, Teng Biao lebih mudah diucapkan daripada dilakukan untuk menang. Lebih penting lagi, kedua boneka ini tidak hanya kuat, tetapi juga tampak abadi. Cedera yang dia timbulkan dengan susah payah pada mereka sebenarnya berangsur-angsur pulih. Sungguh hal yang menakutkan. Hal ini membuat Teng Li kehilangan ketenangannya. Tidak, aku tidak bisa terus seperti ini. Aku harus meninggalkan tempat ini. Melihat semua ini, Teng Li punya rencana. Dia sangat jelas bahwa jika dia terus tinggal di sini dan bertarung melawan dua boneka yang dikendalikan oleh Wang Chen, cepat atau lambat dia akan mati. Bahkan jika dia tidak mati, dia masih dirugikan. Dia tidak bisa melakukan ini. Dia harus membunuh Wang Chen. Apalagi setelah mengetahui rahasia domain Wang Chen, dia semakin bertekad untuk membunuh Wang Chen. Dia tidak bisa membiarkan Wang Chen terus hidup. Domain yang sangat menakutkan, jika Wang Chen diizinkan mengembangkannya, lalu siapa yang bisa menghadapinya. Tersesat. Memikirkan hal ini, Teng Li mengertakan gigi dan menyapu dengan gerakan terkuatnya. Pada saat ini, dia tidak peduli lagi dengan Yuan sejatinya. Dengan gerakan ini, seluruh Aulasage Sembilan Surga tampak bergetar. Berat, kamu ingin menggunakan metode seperti itu untuk mengalahkanku. Jangan pernah memikirkannya. Hari ini, saya akan memberitahu Anda apa itu kekuatan absolut. Setelah memaksa gajah besar dan harimau ganas itu mundur dengan satu sapuan, Teng Li mengatupkan giginya dan meraung marah. Dia menatap Wang Chen dengan niat membunuh yang lebih besar di matanya. Istirahatlah untukku. Pisahkan surga. Kemudian, dengan raungan marah, Teng Li tiba-tiba melambaikan senjata suci di tangannya dan menebas seluruh ruangan dengan keras. Suara mendesing. Di bawah tatapan mata Wang Chen yang ketakutan, tanpa menunggu Wang Chen bereaksi, Teng Li menggunakan gerakan yang sangat cepat untuk langsung menebas seluruh domain. Suara robekan yang tajam terdengar, seolah itu nyata. Pikirannya tiba-tiba bergetar hebat, dan jejak kengerian muncul di mata Wang Chen. Pochi. Saat berikutnya, wajahnya menjadi pucat, dan dia membuka mulutnya dan mengeluarkan seteguk darah. Astaga. Gemuruh. Yang terjadi selanjutnya adalah gemetar dan hancurnya domain tersebut. Langkah ini, Split the Heavens, sangat kuat, bahkan sebanding dengan Dao Annihilation milik Wang Chen. Membelah langit dan membelah bumi, menghancurkan langit dan menghancurkan bumi. Tampaknya ia juga memiliki kekuatan hukum. Dalam sekejap mata, di bawah gerakan ini, domain Wang Chen tiba-tiba terbelah. Dengan rusaknya domain, jiwa ilahi Wang Chen mengalami guncangan hebat. Tubuhnya bergetar hebat, dan dia tiba-tiba mundur beberapa langkah. Deng-deng-deng. Dengan setiap langkah dia mundur, wajah Wang Chen menjadi sedikit pucat. Hahaha, biasa saja. Hahaha, Wang Chen, kemampuanmu biasa saja. Domain. Jadi bagaimana jika itu domain? Tuan ini tidak peduli. Saat domainnya rusak, keduanya sekali lagi muncul di gunung naga raksasa. Melihat sekeliling, mereka tidak lagi berada di istana menjijikkan itu. Tanpa tekanan dari serangan dua jenderal iblis aneh itu, Teng Li langsung tertawa terbahak-bahak. Meskipun dia terlihat sedikit malu saat ini, lalu kenapa? Dia tidak hanya merusak domainnya, tetapi dia juga menyebabkan kerusakan besar pada Wang Chen. Kali ini, setelah kehilangan domain, metode apa lagi yang harus ditolak oleh Wang Chen? Wang Chen, tunggu saja kematianmu. Nak, mati. Cahaya dingin muncul di matanya. Pada saat ini, niat membunuh Teng Li meningkat entah berapa tingkatannya. Astaga. Dalam sekejap, dia dengan giat menerkam ke arah Wang Chen. Mati. Dengan mendengus dingin, senjata dewa di tangan Teng Li seperti pelangi yang menembus matahari. Dengan momentum yang tak tertandingi, ia dengan kejam memotong kepala Wang Chen. Jangan pernah berpikir tentang itu. Enyahlah. Semangatnya bergetar hebat, dan patuar yang di tubuhnya mulai bergerak. Dia berniat mengambil kesempatan ini untuk mengambil alih tubuh Wang Chen. Hal ini menyebabkan Wang Chen menjadi cemas. Dia mengatupkan giginya dan buru-buru menelan obat mujarab yang telah disiapkan kaisar pengobatan untuknya, menekan serbuan roh patua carefree. Kemudian, dia dengan cepat memadatkan senjata Yuan Power di tangannya untuk memblokir serangan Teng Li. Boom. Dalam sekejap mata, senjata Yuan Power milik Wang Chen bertabrakan dengan senjata suci Teng Li. Gemuruh-gemuruh. Dalam sekejap, bumi mulai bergetar. Retak-retak-retak. Di dalam tubuh Wang Chen, setiap tulang di tubuhnya terasa seperti hancur. Di bawah serangan Teng Li, kekuatan mengerikan itu sepenuhnya mengalir ke tubuh Wang Chen dan mulai mendatangkan malapetaka pada tubuh Wang Chen. Jika itu adalah tubuh orang biasa, pasti sudah hancur berkeping-keping. Bahkan dengan tubuh Fajra Wang Chen, setiap tulang di tubuhnya sepertinya patah saat ini, dengan retakan muncul di tubuhnya. Kepulan-kepulan-kepulan. Darah segar menyembur keluar. Dengan erangan teredam, tubuh Wang Chen langsung terlempar seperti layang-layang dengan tali putus. Penglihatannya menjadi gelap. Saat itu juga, Wang Chen hampir pingsan. Kekuatan. Ini adalah kekuatan absolut. Teng Li. Ini benar-benar ahli. Tanpa perlindungan domain, Wang Chen bahkan tidak bisa menandingi salah satu serangan Teng Li. Dia bahkan tidak bisa memblokir satupun. Bintang berkelap-kelip di depan matanya. Pada saat ini, darah di tubuh Wang Chen mulai mengalir secara terbalik. Sial. Tidak. Aku tidak akan mati di sini. Dengan sedikit keengganan, Wang Chen meraung keras di dalam hatinya. Dia dengan keras menggigit ujung lidahnya, mencoba menjernihkan pikiran dan jiwanya. Delapan gerbang tersembunyi dalam, buka. Kekuatan garis keturunan, buka. Api rose fins yang berkobar, buka. Jiwa surgawinya terluka parah, wilayah kekuasaannya rusak, dan patu acara free gelisah. Pada saat ini, Wang Chen telah jatuh ke dalam situasi di mana dia dikepung dari semua sisi. Selain luka di tubuhnya, salah satu dari mereka bisa membunuh Wang Chen. Saat ini, Wang Chen tidak punya pilihan lain. Dia harus memberikan segalanya. Hanya ini yang bisa dia lakukan. Patu Ariyang, Wang, jika kamu ingin mati, ayo kita mati bersama. Jangan pernah berpikir untuk mendapatkan tubuhku. Wang Chen meraung di dalam hatinya. Dia tidak akan dibunuh dengan mudah, dan tubuhnya tidak akan mudah ditempati. Menghadapi tindakan patu acara free, Wang Chen sangat marah. Dia ingin bertarung. 1455 Delapan gerbang tersembunyi dalam, bakat garis keturunan, mata Rose Vince. Pada saat ini, setelah dipaksa ke dalam situasi tanpa harapan, Wang Chen mengumpulkan semua energi yang dia bisa. Sudah lama sekali dia tidak berada dalam situasi sulit seperti ini. Bahkan di kota surga, Wang Chen tidak merasa malu saat menghadapi Sado Kuik San, yang tidak bisa melawan. Itu karena Sado Kuik San terlalu kuat, dan Wang Chen tidak memiliki kemampuan untuk melawan. Saat itu, Wang Chen tidak berada dalam situasi sulit, melainkan putus asa. Tapi Teng Li. Teng Li jelas tidak sekuat Sado Kuik San. Jika Wang Chen berada di puncaknya, dan jiwa ilahinya tidak tersegel, maka dengan bantuan olah sage sembilan surga dan medan perang surah, Wang Chen pasti akan memiliki kemampuan untuk bertarung. Paling tidak, dia tidak akan membiarkan Teng Li menekannya seperti ini. Tapi sekarang, karena patua riang, Wang Chen berada dalam situasi yang sulit. Tapi, dia tidak putus asa. Dia hanya punya keengganan. Patua riang. Pada saat ini, Wang Chen memiliki keinginan yang belum pernah terjadi sebelumnya untuk segera memurnikan pria terkutuk ini. Namun, sebelum itu, Wang Chen harus bertarung. Dia harus membunuh untuk keluar dari gunung naga raksasa, dia harus melarikan diri dari tempat ini. Hua Hua Hua. Dengan terbukanya delapan gerbang tersembunyi dalam, terbukanya bakat garis keturunannya, dan terbukanya api rosefins, aura Wang Chen langsung melonjak. Di tubuh Wang Chen, semua meridiannya terbuka. Aliran asli energi esensi sejati, dalam sekejap mata, berubah menjadi binatang buas yang melonjak ke depan tanpa henti. Hah ya. Pada saat ini, tubuh Wang Chen ditutupi oleh api yang berkobar. Api yang berkobar membubung ke langit, mengubah Wang Chen menjadi dewa perang yang menyala-nyala. Huh, masih bisa meningkat. Ketika dia melihat aura Wang Chen sekali lagi meningkat pesat setelah terluka para olehnya, Teng Li juga sedikit terkejut. Namun, dia dengan cepat mencibir, hehehe. Terus kenapa kalau bertambah? Terus kenapa? Jika aku ingin membunuhmu, itu seperti membunuh ayam atau anjing. Matanya bersinar dengan sedikit rasa jijik. Membunuh. Detik berikutnya, Teng Li menyerang lagi. Sosoknya melintas saat dia menerkam ke arah Wang Chen. Langkah tarian langit. Wang Chen menarik nafas dalam-dalam dan melihat Teng Li menerkamnya. Ekspresinya sangat serius. Langkah tarian langit. Pada saat ini, Wang Chen menggunakan langkah tarian surgawi. Dia tahu betul bahwa tidak ada gunanya mencoba menghindar atau memblokir sekarang. Menyerang. Serang melawan serangan. Hanya dengan cara ini dia bisa mengandalkan tubuh Fajra miliknya untuk mempersempit celah dan menemukan jalan keluar. Selain itu, jiwa ilahi Wang Chen juga telah memutuskan bahwa dia tidak akan bisa bertahan lama dalam pertempuran ini. Pada saat ini, dia tidak mampu untuk dilibatkan oleh lawannya. Melangkah keluar dari Celestial Dance Steps, momentum Wang Chen meningkat lagi. Dapat dikatakan bahwa aura Wang Chen saat ini telah mencapai tingkat yang sangat menakutkan dan mengejutkan. Saat ini, Wang Chen juga menemukan sesuatu yang tidak terduga. Sekarang dia menggunakan langkah tarian surgawi, dia sebenarnya merasa jauh lebih santai. Tampaknya setelah melewati 108 jalan bintang di kota surga, pemahaman Wang Chen tentang langkah tarian surgawi telah meningkat ke tingkat yang benar-benar baru. Kali ini, Celestial Dance Steps telah meningkatkan kekuatannya secara signifikan dibandingkan sebelumnya. Ini juga merupakan keuntungan yang tidak terduga. Pertemuan yang kebetulan di kota surga. Memikirkan hal ini, hati Wang Chen bersinar dengan sedikit kegembiraan. Lin, Bing, Dou, Zhe. Menarik nafas dalam-dalam, Wang Chen langsung menunjukkan jurus terkuatnya. Sembilan Kata Rahasia Saat ini, meskipun Wang Chen masih hanya bisa menampilkan tujuh kata pertama dari sembilan Kata Rahasia. Namun, kekuatannya tidak lagi sama seperti sebelumnya. Dengan setiap kata yang diucapkan Wang Chen, warna langit langsung berubah. Gemuruh Guntur bergemuruh. Di bawah pengaruh langkah tarian surgawi Wang Chen dan sembilan Kata Rahasia, pada saat ini, warna langit berubah. Di langit, lapisan tebal awan gelap berkumpul. Di dalam awan gelap, Guntur dan kilat menyambar dan menderu. Momentum itu sungguh mengejutkan. Pergi. Mengikuti teriakan marah Wang Chen, tujuh kata Rahasia kembali ke posisinya, berubah menjadi aliran cahaya, dan berlari menuju Tengli. Zhang Bing, Sura, Sage. Pada saat ini, setiap kata menjadi kekuatan serangan. Untuk sesaat, dunia menjadi damai, matahari dan bulan kehilangan warnanya. Tampaknya hanya Wang Chen dan Tengli yang tersisa di dunia. Saat ini, tampaknya Wang Chen adalah penguasa dunia. Saat ini, tampaknya Wang Chen adalah raja dunia. Dia adalah pengontrolnya. Sembilan kata Rahasia, mata burung Vermilion, reinkarnasi jiwa yang baru lahir. Hahaha. Nak, aku tidak menyangka kamu memiliki begitu banyak hal baik pada dirimu. Jangan khawatir, setelah aku membunuhmu, aku pasti akan memanfaatkannya dengan baik. Hal-hal ini, hahaha. Aku akan memastikan jiwamu abadi. Aku akan memastikan kamu menderita. Aku akan mencari jiwamu dan memperbaikinya. Melihat gerakan yang dilakukan Wang Chen, melihat perubahan di dunia, wajah Teng Li menunjukkan sedikit keseriusan. Namun, tak lama kemudian, dia tertawa terbahak-bahak. Wang Chen. Teng Li berjanji akan membuat orang ini menyesal seumur hidupnya. Sekarang, Teng Li tidak ingin Wang Chen mati total. Dia ingin jiwa dewa Wang Chen tetap tinggal di dunia ini dan menderita segala macam penyiksaan. Istirahatkan untukku, angin musim gugur 36 gerakan. Kemudian, melihat Zhang Bing, Sura, dan Sage yang masuk. Wajah Teng Li menjadi sangat suram. Pada saat ini, senjata suci di tangannya benar-benar menari dengan cepat. Swash, Swash, Swash. Dalam sekejap, gelombang suara tajam yang menusuk udara terdengar. Energi pedang yang tak ada habisnya memenuhi udara. Seberapa tajamkah garis-garis pedang ki ini? Seberapa mendominasikah garis-garis pedang ki ini? Swash, Swash, Swash. Boom, boom, boom. Energi pedang yang secara tidak sengaja bocor menimbulkan kekacauan ke segala arah. Kemanapun ia melewatinya, semua bebatuan dan pepohonan besar berubah menjadi abu. Istirahat untukku, istirahat, istirahat untukku. Ah. Pedang panjang di tangannya berubah menjadi seberkas cahaya saat pedang itu terus menyerang dengan kecepatan yang mengerikan. Saat ini, wajah Teng Li dipenuhi dengan kedengkian. Mantra sembilan kata, itu sangat kuat. Namun, saat ini, kekuatan Wang Chen terlalu kecil dan lemah. Melawan kekuatan dewa biasa seperti Teng Biao, itu pasti efektif. Namun, siapakah Teng Li? Ini adalah leluhur tertinggi keluarga Teng. Ini adalah pakar terkuat keluarga Teng, salah satu pakar terbaik di api penyucian. Jika Teng Li tidak bisa memblokir serangan ini, maka dia tidak perlu hidup di dunia ini lagi. Boom, boom, boom. Angin musim gugur 36 gerakan, sangat mendominasi, kuat, dan pantang menyerah. Seperti angin musim gugur yang menyapu dedaunan yang berguguran, ia menyapu mantra sembilan kata dengan momentum yang tak tertandingi. Kecepatannya sangat cepat sehingga orang bahkan tidak bisa melihatnya dengan mata telanjang. Boom, boom, boom. Seketika, serangkaian ledakan terdengar. Setiap kali mereka bertabrakan, langit berubah warna dan gunung naga raksasa berguncang. Pada saat ini, pertarungan antara keduanya meledak menjadi keributan yang mengerikan, menciptakan gelombang udara yang tak ada habisnya. Petir surgawi, dengarkan perintahku. Pada saat ini, ketika Teng Li bertahan melawan mantra sembilan kata Wang Chen, dimanakah Wang Chen? Dia tidak bermalas-malasan. Dia tahu betul bahwa meskipun mantra sembilan kata sangat kuat, mustahil baginya untuk mengusir Teng Li dengan kemampuannya saat ini. Yang dibutuhkan Wang Chen sekarang adalah gelombang serangan pasang surut. Setiap gelombang lebih tinggi dari gelombang sebelumnya. Dia perlu menggunakan serangan tanpa akhir untuk menekan sementara momentum Teng Li dan membuatnya jatuh ke dalam kelembaman. Wang Chen punya rencana untuk melarikan diri. Petir surgawi, ini adalah langkah kedua Wang Chen. Ini juga merupakan langkah yang dipahami Wang Chen setelah melangkah ke alam kekuatan Tuhan. Itu adalah langkah yang menjadi miliknya. Ini adalah jurus kuat yang diciptakan dengan menggabungkan tebasan naga ilahi Guntur Ungu. Menggunakan kemampuan tubuh Wang Chen untuk menahan dan menyerap petir, dia memanggil petir surgawi dan mengubahnya menjadi serangannya sendiri. Langkah ini sungguh menakutkan. Wang Chen percaya bahwa kekuatannya tidak kalah dengan tujuh pukulan pemusnahan. Astaga! Kresek! Kresek! Saat Wang Chen memadatkan senjata energi di tangannya, dia dengan bangga mengarahkannya ke langit. Dalam sekejap, seolah-olah ditarik oleh sesuatu, awan petir besar itu mulai berputar dan berputar dengan keras. Gelombang ledakan yang menusuk telinga bergema. Itu memekakan telinga dan menakjubkan. Dalam sekejap mata, awan petir itu dengan cepat mengembang dan menggelinding. Di dalam awan petir, sambaran petir seukuran paha orang dewasa muncul. Saya memanggil petir surgawi dan menghancurkan surga. Melihat petir surgawi mengembun dan berubah menjadi petir putih, sedikit niat membunuh melintas di mata Wang Chen. Dengan raungan marah, senjata energi di tangannya membawa aurata terbatas saat terbang menuju Tengli, yang hendak mematahkan mantra sembilan kata miliknya. Gemuruh. Dalam sekejap, langit dan bumi berguncang. Sambaran petir itu, seolah dipanggil oleh Wang Chen, berubah menjadi naga petir dan menukik ke bawah. Ao-ao. Secara tidak jelas, naga panjang itu meraung. Astaga. Kecepatan kilatnya tidak terbayangkan. Dalam sekejap mata, benda itu mendarat di kepala Tengli. Ah. Melihat adegan ini, Tengli, yang baru saja melanggar mantra sembilan kata Wang Chen, menjerit. Bagaimana ini mungkin? Petir surgawi. Wang Chen ini benar-benar bisa memanggil petir surgawi. Kekuatan surga adalah kekuatan yang paling tak terbatas dan tak terbatas. Bagaimana Wang Chen bisa memanggilnya? Perlu diketahui bahwa meskipun Tengli ingin melakukan ini, itu tidak mungkin. Mungkin, satu-satunya orang yang bisa melakukan ini adalah orang-orang setingkat tiga raja. Tapi Wang Chen yang melakukannya, panggil petir surgawi untuk menyerangnya. Guntur ketuhanan sembilan surga adalah kekuatan serangan yang paling merusak. Bahkan Tengli gemetar ketakutan. Bagaimana Wang Chen melakukannya? Dalam sekejap, wajah Tengli menjadi garang, tidak. Jangan pikirkan itu. Nak, jangan pikirkan itu. Hancurkan aku. Melihat petir surgawi hendak menyambarnya, Tengli dapat membayangkan konsekuensinya. Dia buru-buru menggunakan kekuatannya untuk memblokirnya. Energi sejati melonjak ke seluruh tubuhnya. Pada saat yang sama, dia mengaktifkan armor pertempuran dewa surgawi yang sudah lama tidak dia gunakan, berharap itu bisa membantunya. Ledakan Saat Tengli mengenakan baju perang, mengacungkan pedangnya, dan meledakkan energi aslinya, petir surgawi, di bawah bimbingan Wang Chen, mendarat dengan keras di tubuh Tengli. Hualala. Dalam sekejap, suara ledakan tak ada habisnya. Tengli benar-benar tenggelam dalam petir. 1456 Gemuruh Langit berguncang, dan bumi bergetar. Di bawah bimbingan Wang Chen, petir akhirnya menyambar kepala Tengli dengan kejam. Dalam sekejap mata, naga petir itu tersebar dan berubah menjadi galaksi petir, menutupi Tengli. Wus. Saat dia menyelesaikan semua ini, Wang Chen merasa seolah-olah sejumlah besar energi telah disedot keluar dari tubuhnya. Dia belum pernah merasa begitu lemah sebelumnya. Jika bukan karena pil yang diberikan oleh penguasa obat yang menekan kemampuan melahap patu acara free, saat ini, jiwa Wang Chen mungkin telah sepenuhnya dilahap oleh patu acara free, dan tubuh fisiknya akan diambil alih. Memikirkan hal ini, Wang Chen mengeluh tanpa henti. Untungnya, penguasa ramuan telah memikirkan semuanya dengan matang. Kalau tidak, konsekuensinya tidak terbayangkan. Namun, meski begitu, Wang Chen saat ini merasa sangat lemah dan kelelahan. Dia hampir jatuh ke tanah. Bagaimana petir ilahi sembilan surga bisa begitu mudah dipanggil? Bagaimana cara menggunakannya bisa begitu mudah? Bahkan bagi Wang Chen, sangat sulit baginya untuk menggunakan gerakan ini. Pada saat ini, energi esensi sejatinya hampir habis seluruhnya. Pergi. Mengambil napas dalam-dalam, jantung Wang Chen melonjak saat dia melihat Teng Li, yang dikelilingi oleh petir ilahi. Dia buru-buru mengeluarkan pil guiyuan dan menelannya. Kemudian, sosok Wang Chen melintas saat dia keluar dari gunung naga raksasa. Dia tahu bahwa meskipun petir ilahi sembilan surga sangat kuat, ia tidak akan mampu membunuh ahli seperti Teng Li. Paling-paling, itu hanya bisa tertunda sesaat. Jika dia ingin membunuh Teng Li, dia membutuhkan setidaknya sembilan petir ilahi. Dengan petir ilahi yang tumpang tindih, kekuatannya tak tertandingi. Itu pasti akan membunuh. Sayangnya, Wang Chen saat ini masih jauh dari mampu melakukan hal ini. Bahkan jika jiwa Wang Chen tidak tersegel, dia hanya bisa memanggil tiga petir ilahi di puncaknya, apalagi dirinya yang sekarang. Setelah bertarung begitu lama, jiwanya disegel, dan dia terluka parah oleh Teng Li, satu petir ilahi sudah menjadi batas Wang Chen. Dia tidak berani bermimpi membunuh Teng Li. Mampu melarikan diri adalah hasil terbaik. Teng Li terlalu kuat, sekarang bukan waktunya untuk membunuhnya. Dan momen inilah saatnya Wang Chen melarikan diri. Jika dia tidak pergi sekarang, dia tidak akan punya kesempatan untuk melarikan diri lagi. Memikirkan hal ini, Wang Chen bergegas keluar dari gunung naga raksasa tanpa ragu-ragu. Ah ah, tidak ah, jangan, bajingan, bocah, jangan pernah berpikir untuk pergi. Pada saat ini, melihat Wang Chen melarikan diri, Teng Li, yang terbungkus petir, berteriak dan meronta dengan gila-gilaan. Dia merasa akan mati. Guntur ilahi dari surga ke-9 memang menakutkan. Kekuatan yang terkandung dalam satu sambaran guntur ilahi tidak terbatas. Jika bukan karena kekuatannya yang besar, bukankah dia akan berubah menjadi abu dalam sekejap? Pada saat ini, dia sedang mengerahkan seluruh esensi sejati di tubuhnya untuk memblokir melahap dan menghancurkan guntur ilahi. Dia bertarung melawan guntur ilahi. Dia juga melihat adegan Wang Chen melarikan diri. Bagaimana mungkin dia tidak berdamai dengan hal ini? Istirahatlah untukku. Melihat Wang Chen hendak melarikan diri, Teng Li dengan ceroboh merobek ke arah petir. Dia tidak bisa membiarkan Wang Chen melarikan diri. Ini adalah satu-satunya pemikirannya saat ini. Setelah bertukar pukulan dengan Wang Chen, bagaimana dia berani membiarkan Wang Chen melarikan diri. Bocah ini terlalu menakutkan. Ruang domain yang kuat itu, boneka domain yang kuat itu, dan mantra sembilan suku kata, dan sekarang guntur ilahi. Semua ini adalah keberadaan yang menentang alam. Jika dia membiarkan Wang Chen terus berkembang, bagaimana dia bisa membunuhnya di masa depan? Jika dia gagal membunuh Wang Chen kali ini, itu pasti akan meningkatkan kewaspadaannya dan dia akan lebih berhati-hati. Ketika saatnya tiba, apa yang akan dia lakukan jika dia bersembunyi di Gunung Raja Obat untuk berkultivasi? Dia tidak bisa, dia pasti tidak bisa membiarkan bajingan ini melarikan diri. Pada saat ini, inilah pemikiran Teng Li yang paling tegas. Dia meraung dengan marah, mengabaikan fakta bahwa dia mungkin menderita luka yang lebih parah, dia menyerang ke arah petir yang menyelimutinya. Retakan. Suara sesuatu yang robek terdengar. Petir yang menyelimuti Teng Li terkoyak paksa, membentuk retakan. Ah! Adapun Teng Li, pada saat ini, di bawah kekuatan penuh robekan, dia melonggarkan pertahanannya dan dilahap oleh petir. Mendesis, mendesis, mendesis. Tubuhnya sepertinya telah terbakar, asap tebal mengepul dari tubuhnya, dan bau terbakar keluar dari tubuhnya. Tubuhnya berantakan dari daging dan darah. Terlalu mengerikan untuk dilihat. Saat dia keluar dari guntur ilahi, bukankah tubuh Teng Li berantakan dari daging dan darah? Tubuhnya ditutupi lapisan kulit hangus, dan darahnya sudah lama berubah menjadi hitam. Pakaiannya sudah compang kemping, dan asap mengepul dari atas kepalanya. Bajingan, jangan pernah berpikir untuk pergi. Melihat Wang Chen, yang telah berlari ribuan meter jauhnya, keluar dari gunung naga raksasa, Teng Li meraung seperti orang gila. Saat berikutnya, sosoknya melintas dan dia dengan cepat mengejar ke depan. Dia tidak bisa membiarkan orang ini lolos. Ini adalah satu-satunya pemikiran di benak Teng Li. Berhenti, dia harus menghentikannya. Merobek. Namun, Teng Li telah tertunda begitu lama. Bagaimana dia bisa tiba-tiba tepat waktu? Setelah Wang Chen menjauh cukup jauh, dia langsung merobek ruang itu. Astaga! Pada saat berikutnya, Wang Chen bergegas ke lubang hitam dan menghilang di depan gunung naga raksasa dalam sekejap mata. Saat Wang Chen masuk, lubang hitam itu dengan cepat menyusut dan menghilang. Tidak! Saat Teng Li bergegas ke depan lubang hitam, lubang hitam itu pun menghilang. Seolah-olah itu tidak pernah muncul. Ah! Bajingan, Wang Chen, kamu bajingan, ah! Wang Chen melarikan diri. Ini membuat Teng Li hampir menjadi gila. Dia tidak bersedia menerima hal ini. Bajingan ini, bagaimana dia bisa melarikan diri? Kali ini, dialah yang secara pribadi keluar untuk membunuh bajingan ini, tapi dia benar-benar berhasil melarikan diri. Bagaimana Teng Li bisa menerima ini? Bagaimana dia bisa menerima hal ini? Jika dia melarikan diri kali ini, dia tidak akan memiliki kesempatan bagus untuk membunuh Wang Chen lagi. Dia tidak tahu berapa lama dia harus menunggu. Memikirkan hal ini, Teng Li memukul dadanya dan menghentakkan kakinya. Kesempatan yang begitu besar telah terbuang sia-sia. Astaga, astaga. Saat Teng Li meraung dan menjadi gila, sesosok tubuh melintas dan muncul di samping Teng Li pada saat berikutnya. Bukankah pria yang muncul di gua Teng Li dan membawa kabar tentang Wang Chen? Namun, Teng Li telah mengatur agar dia berada di jalan belakang untuk menghentikan Wang Chen. Saat ini, dia muncul di samping Teng Li. Merasa. Melihat penampilan Teng Li, mata pria parubaya itu melebar dan dia menghirup udara dingin. Teng Li, dia sebenarnya. Anda. Pria itu memandang Teng Li dengan tidak percaya. Dia mengetahui kekuatan Teng Li dengan sangat baik. Bahkan dia tidak punya peluang menang melawan Teng Li. Tapi sekarang, Teng Li berada dalam kondisi yang menyedihkan. Apa yang sedang terjadi? Sebelumnya, dia dengan santai menunggu di belakang. Dari sudut pandangnya, Wang Chen sangat lemah. Jika Teng Li ingin membunuhnya, itu akan sangat mudah. Siapa sangka akan terjadi sesuatu yang tidak terduga? Beberapa saat yang lalu, suara pertempuran sengit terdengar, bersamaan dengan suara guntur yang menakutkan. Hal ini membuat pria tersebut menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Jika dia ingin membunuh Wang Chen, mengapa perlu banyak usaha? Dengan kekuatan Teng Li, dia seharusnya tidak menimbulkan keributan sebesar itu. Oleh karena itu, dia segera bergegas memeriksa keadaan. Siapa sangka dia akan melihat penampilan menyedihkan Teng Li? Apa yang sedang terjadi? Di mana Wang Chen? Di mana bunga suci? Kemudian, pria parubaya itu mengamati sekeliling dan tidak melihat Wang Chen. Dia langsung bertanya dengan cemas. Bajingan, dia lari. Sialan itu lari. Teng Li mengertakan gigi dan meraung. Membiarkan Wang Chen melarikan diri. Jelas merupakan penghinaan besar. Merasa. Mendengar perkataan Teng Li, mata pria itu membelalak dan dia menghirup udara dingin. Apa? Bagaimana mungkin? Dia. Pria itu tidak percaya. Wang Chen. Melarikan diri. Dia benar-benar lolos dari tangan Teng Li. Bagaimana mungkin? Melihat penampilan Teng Li yang menyedihkan, mungkinkah keributan dan kemunculan Teng Li disebabkan oleh Wang Chen? Bagaimana mungkin? Ini adalah sesuatu yang bahkan dia tidak bisa lakukan. Bagaimana Wang Chen bisa melakukannya? Mungkinkah setan tua King muncul? Atau apakah itu Lin San? Atau apakah itu Yao Huang? Sambil mengerutkan kening, jantung pria itu berdebar kencang saat dia bertanya dengan cemas. Orang pertama yang dia pikirkan adalah King Tian Chou. Semua orang tahu tentang hubungan antara King Tian Chou dan Wang Chen. Dia sangat kuat dan pasti akan melindungi Wang Chen. Jika dia bergerak, membuat Teng Li terlihat begitu menyedihkan akan dianggap hukuman yang ringan, bukan? Lalu ada Yao Huang. Yao Huang juga memiliki kekuatan ini. Ada juga Lin San yang misterius. Tidak ada yang tahu seberapa kuat dia. Mungkinkah salah satu dari mereka muncul? Bajingan? Bukan? Itu Wang Chen. Orang ini benar-benar dapat menarik petir ilahi sembilan surga. Mendengar perkataan pria itu, Teng Li menjadi semakin gemas. Dia akan menjadi gila. Itu bukan King Tian Chou, bukan Yao Huang, dan bukan Lin San terkutuk itu. Itu adalah Wang Chen sendiri. Mengandalkan kekuatannya sendiri, dia justru berhasil menembus belenggu dan lolos dari kejarannya. Terlebih lagi, dia membuat dirinya terlihat sangat menyedihkan. Bagaimana Teng Li bisa menanggung ini? Teng Li hampir menjadi gila. Dia benar-benar akan menjadi gila. Ini terlalu memalukan. Tentu saja, hal yang memalukan hanyalah masalah kecil. Masalah utamanya adalah Wang Chen. Dia telah melarikan diri. Itu adalah hal yang paling penting. Bagaimana ini mungkin? Kata-kata Teng Li hampir membuat mata pria paru baya itu melotot. Dia memandang Teng Li dengan tidak percaya. Lolos, Wang Chen melarikan diri sendirian. Bukan Setan Tuaking, bukan Yao Huang, bukan Lin San, tapi sendirian. Bagaimana ini mungkin? Apakah dia mempunyai kemampuan ini? Bahkan dia tidak bisa membuat gangguan dari pertarungan sebelumnya. Bagaimana Wang Chen bisa melakukannya? Juga, bagaimana Wang Chen melakukannya? Teng Li berada dalam kondisi yang menyedihkan. Petir Ilahi Sembilan Surga Ya Tuhan, bisakah Wang Chen menggunakan Petir Ilahi Sembilan Surga ini? Dalam sekejap, pria paru baya itu juga berada dalam kekacauan. Dia menelan ludahnya dengan keras dan mengerutkan kening. Wajahnya penuh rasa tidak percaya. Hasil ini terlalu sulit untuk diterima. Bajingan, orang ini merobek ruang dan melarikan diri. Teng Li menarik nafas dalam-dalam dan menambahkan. Lalu, dia menata pria paru baya itu. Pelacakan spasial adalah keahlianmu. Aku serahkan padamu. Anda harus membunuhnya. Kekuatan anak ini rata-rata, tapi dia sangat kuat saat menggunakan Petir Ilahi. Tapi bagaimana Petir Ilahi bisa begitu mudah digunakan? Huff. Dia tidak memiliki kemampuan itu lagi. Kita harus memanfaatkan kesempatan ini untuk membunuhnya. Teng Li memandang pria paru baya itu dan berkata dengan suara yang dalam. 1457 Wang Chen telah melarikan diri. Namun, bagaimana Teng Li rela membiarkan Wang Chen melarikan diri begitu saja? Dia akan memburunya. Dia tidak akan membiarkan Wang Chen pergi. Jika dia melepaskan Wang Chen, akan ada masalah yang tak ada habisnya di masa depan. Oleh karena itu, apapun yang terjadi, dia harus memburunya. Meskipun Wang Chen telah melarikan diri dengan mengobrak abrik ruang dan orang normal tidak akan bisa memburunya, Teng Li masih memiliki harapan. Ini karena pria yang berdiri di sampingnya adalah ahli pelacakan spasial. Dengan dia di sini, bagaimana Wang Chen bisa melarikan diri? Jangan pernah memikirkannya. Ditambah lagi, Wang Chen terluka parah. Dalam keadaan seperti ini, selama dia bisa menyusul, Wang Chen pasti akan mati. Hal ini membuat Teng Li semakin bertekad untuk memburunya. Jika kamu membunuh Wang Chen, kamu akan menjadi leluhur keluarga Teng dan menerima semua sumber daya keluarga Teng. Bunga suci, kau dan aku akan membaginya menjadi dua. Menarik nafas dalam-dalam, Teng Li memandang pria itu dan menyatakan kondisinya. Mendengar ini, mata pria itu berbinar. Nenek moyang keluarga Teng dan menerima semua sumber daya keluarga Teng. Ini adalah sesuatu yang selalu dia impikan. Setelah mengikuti Teng Li selama bertahun-tahun, bukankah ini hari yang ditunggunya? Keluarga Teng adalah salah satu dari enam keluarga besar. Meskipun Wang Chen membuat mereka terlihat buruk, unta yang kelaparan masih lebih besar dari seekor kuda. Bagaimanapun, mereka masih merupakan salah satu dari enam keluarga besar dengan sumber daya yang tidak terbayangkan. Sebagai seorang kultifator tunggal, apa yang lebih baik daripada memasuki keluarga Teng? Ditambah lagi, bunga suci akan terbelah dua. Ini sudah sangat adil, bukan? Oke, serahkan padaku. Memikirkan hal ini, sudut mulutnya membentuk senyuman saat dia buru-buru berkata. Aku pergi dulu. Lalu, pria itu tidak membuang waktu lagi. Dia tersenyum pada Teng Li dan berbalik. Retakan. Dia mengulurkan tangannya dan merobek ruang itu. Pelacakan spasial, itu adalah keahliannya. Wang Chen pasti tidak berpikir bahwa dia akan mengejarnya, bukan? Dia harus dalam keadaan kewaspadaan yang santai. Ditambah lagi, meski dia membuat Teng Li lari karena malu, Teng Li bukanlah orang yang bisa dianggap enteng. Wang Chen pasti telah membayar mahal. Pengejaran ini tidak sulit baginya. Selain itu, dia memiliki target yang jelas, yaitu Gunung Naga Hijau. Wang Chen pasti akan pergi ke Gunung Azure Dragon. Jika dia mengikuti jalan ini, dia pasti akan menemukannya. Desir-desir. Saat ruang itu terkoyak, sosok pria itu melintas dan menghilang dalam sekejap mata. Hah ya. Dia terengah-engah. Kepulan-kepulan-kepulan. Saat dia membuka mulutnya, dia memuntahkan setegup darah lagi. Saat ini, wajah Wang Chen pucat dan tubuhnya basah oleh keringat. Pada saat ini, Wang Chen sangat lelah dan lemah. Mereka telah melarikan diri. Mereka akhirnya berhasil lolos. Saat ini, Wang Chen yakin dia telah lolos dari kejaran Teng Li. Sebelumnya, di saat-saat terakhir, dia menembus ruang dan melarikan diri. Kali ini, dia melarikan diri hampir seribu mil jauhnya. Namun, arahnya sepertinya sedikit melenceng. Bagaimanapun, adalah normal jika robekan spasial menyimpang tanpa posisi yang tepat. Misalnya, Wang Chen saat ini telah menyimpang setidaknya seribu mil. Saat ini, dia setidaknya berada dua hingga tiga ribu mil jauhnya dari Gunung Naga Hijau. Memikirkan hal ini, Wang Chen tersenyum pahit. Lebih penting lagi, luka-lukanya sangat serius. Pikirannya rusak dan tubuhnya terluka parah. Hanya dengan mengandalkan tubuh intan saja dia bisa bertahan hingga sekarang. Kalau tidak, jika itu adalah orang biasa lainnya, mereka mungkin tidak akan bisa bertahan lama. Hu hu hu. Memikirkan hal ini, Wang Chen diam-diam bersuka cita. Kali ini, dia mengeksekusi sembilan surga guntur dengan lancar. Kalau tidak, akan sulit untuk mengatakan apakah dia bisa melarikan diri. Aku perlu mencari tempat untuk sembuh secepat mungkin. Bahaya dari Teng Li untuk sementara dapat dihindari. Namun, bahaya dari Old Man Carefree masih belum teratasi. Hal ini membuat Wang Chen sangat khawatir. Dia harus menyembuhkan secepat mungkin dan tidak memberi kesempatan pada Pak Tua Carefree. Memikirkan hal ini, Wang Chen dengan cepat mengamati situasi sekitarnya. Detik berikutnya, dia berjalan menuju hutan. Dia ingin menemukan tempat yang aman untuk menyembuhkan. Hahaha, nak, aku ingin melihat berapa lama efek pil obat ini bisa bertahan. Hahaha, tunggu saja aku di lahapnya. Melihat Wang Chen menemukan gua tersembunyi ini untuk bersembunyi dan menyembuhkan luka-lukanya, Pak Tua Ri yang tertawa keras. Dia mencoba menggunakan kata-katanya untuk tidak berani mengganggu kultivasi Wang Chen. Pil terkutuk, penguasa obat terkutuk. Dia tidak tahu bahwa di dalam hatinya, Pak Tua Carefree sudah mengutuk penguasa narkoba sampai mati saat ini. Medisin Soverein terkutuk itu ternyata berhasil membuat pil unik seperti itu. Jika bukan karena pil obat ini yang membentuk penindasan yang efektif, dia pasti sudah lama melahap jiwa Dewa Wang Chen. Sekarang, efeknya akan memudar. Oleh karena itu, Pak Tua Carefree tidak ingin tubuh Wang Chen pulih. Huh. Mendengar kata-kata Pak Tua Carefree, Wang Chen mendengus dingin. Cairan roh, ayo. Sambil mendengus dingin, Wang Chen mengeluarkan sebotol kecil cairan roh dan menuangkannya ke dalam mulutnya. Kerusakan pada jiwa ilahi. Ini adalah masalah yang menyusahkan bagi seniman bela diri biasa. Bagi Wang Chen di masa lalu, ini mungkin merupakan masalah yang merepotkan juga. Tapi bagi Wang Chen saat ini, itu hanya masalah kecil. Cairan roh, benar, bukankah ketergantungan terbesarnya pada cairan roh? Ini adalah cairan roh yang diperoleh dari kota surga, dan memiliki efek yang kuat. Pak Tua Carefree tidak pernah membayangkan bahwa cairan roh yang menemaninya selama ribuan tahun akan memiliki efek penindasan terbesar saat ini, bukan? Saat cairan roh memasuki mulutnya, jiwa ilahi Wang Chen langsung segar kembali. Detik berikutnya, energi tak terbatas melonjak ke dalam dantiannya dan ke dalam jiwa ilahinya. Swash swash swash. Gelombang energi menyapu jiwa dewa Wang Chen, memungkinkannya pulih secara ajaib dan cepat. Setelah memurnikan tiga suap cairan roh, jiwa ilahi Wang Chen sebenarnya telah pulih ke kondisi yang kurang lebih. Ini sudah benar-benar memutus harapan Pak Tua Carefree. Ah 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 ah. B. Start. Cairan roh sialan. Merasakan situasi Wang Chen, Pak Tua Carefree meraum marah. Pil obat terkutuk, cairan roh terkutuk. Dia bersumpah jika dia bisa kembali ke benua langit yang mendalam suatu hari nanti, dia pasti akan membunuh Wang Chen dan membunuh penguasa narkoba terkutuk itu. Kehilangan kesempatan ini, membuat Pak Tua Carefree hanya bisa menunggu dengan tenang di tengah hirup pikuk kutukannya. Dia hanya bisa menunggu kesempatan berikutnya tiba. Tapi bagaimana dengan Wang Chen? Setelah jiwa sucinya pulih, dia menghela nafas lega. Dengan pulihnya jiwa ilahi, dia tidak perlu takut apapun lagi. Tubuh fisik. Dengan tubuh intan Wang Chen, apa yang dimaksud dengan cedera fisik? Kekuatan bintang-bintang. Datanglah padaku. Dengan raungan marah, Wang Chen mengumpulkan sejumlah besar kekuatan bintang dalam sekejap mata. Dengan mobilisasi Wang Chen, kekuatan bintang yang tak terbatas melonjak ke arah Wang Chen dengan cepat dan bergegas ke tubuh Wang Chen, membantunya memberi makan dan memulihkan. Swash swash swash. Di bawah pembersihan brutal kekuatan bintang-bintang, tubuh Wang Chen pulih sedikit demi sedikit. Kecepatan kesembuhannya jelas bukan sesuatu yang bisa dibayangkan oleh orang biasa. Dia percaya bahwa pria parubaya dan Teng Li tidak akan pernah menyangka bahwa segala sesuatunya akan berkembang hingga tahap ini, bukan? Pada saat ini, pria parubaya, yang tidak mengetahui bahwa Wang Chen sedang dalam pemulihan dan mengira Wang Chen berada di ambang kematian, mempercepat langkah pencariannya. Mengandalkan kemampuannya yang kuat, pria itu hanya menggunakan waktu setengah hari untuk mengunci rute pelarian Wang Chen dengan sangat cepat. Suara mendesing. Di atas kehampaan, sebuah lubang hitam tiba-tiba muncul pada saat ini. Astaga! Pada saat berikutnya, sesosok tubuh bergegas keluar dari lubang hitam dalam sekejap mata dan muncul di gunung tanpa nama di bawah langit. Cara ini. Setelah muncul di puncak gunung tanpa nama, pria parubaya itu melihat sekeliling dan mengerutkan kening. Energi spiritualnya tipis dan energi vitalnya juga tidak padat. Saya tidak mengira Wang Chen benar-benar akan melarikan diri ke tempat ini. Melihat situasi di sekitarnya, bibir pria parubaya itu membentuk senyuman dingin. Sepertinya lukamu sangat serius. Anda pasti sedang memulihkan diri sekarang, bukan? Pada saat berikutnya, dia sepertinya memikirkan sesuatu dan sudut mulutnya menunjukkan senyuman lucu saat dia bergumam pada dirinya sendiri. Tempat ini bahkan lebih jauh dari gunung naga hijau. Jaraknya ribuan mil. Satu-satunya hal yang baik adalah dia telah berkeliling gunung naga raksasa. Namun, bagaimana jika itu masalahnya? Wang Chen tidak akan bisa lepas dari kejarannya. Apalagi dia yakin Wang Chen terluka parah. Kalau tidak, dia tidak akan tinggal di gunung tanpa nama ini untuk bersembunyi, bukan? Dia pasti sedang terburu-buru untuk memulihkan diri. Saya di sini. Anda tidak akan memiliki kesempatan untuk memulihkan diri. Wang Chen, kamu bisa mati dengan tenang. Segera, setelah memilah pikirannya, senyuman dingin di wajah pria itu menjadi lebih cemerlang. Dia menarik nafas dalam-dalam. Saat berikutnya, dia perlahan melangkah maju dan akhirnya menuju ke puncak gunung. Dia ingin menemukan Wang Chen sesegera mungkin dan membunuhnya. Namun, pada saat ini, Wang Chen sepertinya tidak menyadari bahwa krisis baru saja terjadi dan krisis lain segera menghampirinya. Iya, dia seharusnya ada di dekat sini. Setelah memasuki hutan pegunungan kurang dari setengah hari, pria itu dengan cepat menggunakan kemampuan uniknya untuk menemukan lokasi Wang Chen secara kasar. Wang Chen, kamu sebenarnya di mana? Melihat sekeliling kehutan pegunungan yang belum pernah diinjak oleh siapapun yang tahu sudah berapa tahun, pria itu mengerutkan kening. Aura? Benar, Aura, dia ingin memulihkan diri. He he, dia pasti tidak bisa menyembunyikan auranya. Segera, pria itu memikirkan cara terbaik untuk menemukan Wang Chen. Dia menutup matanya dan melepaskan jiwa surgawinya, menyebarkannya dalam radius beberapa ribu meter. Dia diam-diam merasakannya. Mengerti. Dalam waktu singkat, dia sekali lagi membuka matanya, menunjukkan sedikit kegembiraan. Dia benar-benar dalam masa pemulihan. Auranya sangat jelas. Ada juga fluktuasi energi di sekitarnya, dan sepertinya ada kekuatan bintang-bintang. He he, itu pasti kamu. Memikirkan hal ini, pria itu dengan cepat bergegas ke arah yang dia rasakan. Tidak lama kemudian, pria itu muncul di depan sebuah gua yang tersembunyi. Disinilah Wang Chen bersembunyi. Pada saat ini, Wang Chen, yang sedang dalam masa pemulihan, tampaknya sama sekali tidak menyadari bahwa krisis sedang membayangi dirinya. 1458. Itu Wang Chen. Itu pasti dia. Berdiri di pintu masuk gua, pria itu dapat dengan jelas merasakan gelombang aura yang datang dari dalam gua. Itu adalah aura Wang Chen. Tidak mungkin dia salah. Dia benar-benar terluka. Dia bersembunyi di sini untuk menyembuhkan dirinya sendiri. Lalu, bibir pria itu membentuk seringai. Wang Chen ini pasti terluka. Apalagi lukanya pasti sangat serius. Kalau tidak, mengapa dia tinggal di sini untuk menyembuhkan dirinya sendiri? He he, aku mengambil bunga suci. Wang Chen, tunggu saja kematianmu. Lalu, bibir pria itu membentuk seringai. Saat berikutnya, dia menarik nafas dalam-dalam dan dengan hati-hati berjalan ke dalam gua. Astaga! Saat pria itu mengambil langkah pertama dan hendak memasuki gua, sesosok tubuh tiba-tiba melintas. Pada saat berikutnya, perasaan bahaya besar melanda dirinya. Bagaimana ini mungkin? Merasakan bahaya, ekspresi pria parubaya itu berubah drastis. Dia melebarkan matanya. Tanpa sadar, pria itu dengan cepat menghindar ke samping, dan di saat yang sama, dia mengangkat tangannya untuk memblokir serangan di depannya. Ledakan. Ledakan keras terdengar. Gemuruh. Kedengarannya seperti petir. Of. Darah berceceran. Dengan tatapan ngeri di matanya, tubuh pria parubaya itu terlempar. Pada saat ini, dia merasakan kekuatan besar mengalir ke tubuhnya dan mendatangkan malapetaka. Wang Chen. Dia bergerak. Bagaimana ini mungkin? Bukankah dia terluka? Bagaimana orang yang terluka parah bisa melakukan serangan seperti itu? Ledakan. Tubuhnya terlempar puluhan meter jauhnya dan dia mendarat dengan keras di tanah di kejauhan. Astaga. Kemudian, sosok hitam lain melintas. Saat berikutnya, Wang Chen muncul di tanah kosong. Wang Chen, ini benar-benar kamu. Bagaimana ini mungkin? Apakah kamu tidak terluka? Melihat orang di depannya adalah Wang Chen, pria itu terkejut. Dia memandang Wang Chen dan bertanya dengan tidak percaya. Saat ini, wajah Wang Chen memerah. Saat ini, auranya tenang dan tidak ada tanda-tanda cedera. Bagaimana ini mungkin? Teng Li dengan jelas mengatakan bahwa Wang Chen terluka, dan jiwa ilahinya lah yang terluka. Namun, apakah Wang Chen menunjukkan tanda-tanda cedera? Mungkinkah Teng Li berbohong padanya? Memikirkan hal ini, ekspresi pria parubaya itu berubah menjadi jelek. Itu pasti itu. Bagaimana Teng Li bersedia membagi bunga suci bersamanya? Dia pasti ingin aku berjuang hidup dan mati dengan Wang Chen, dan kemudian dia akan mendapat manfaatnya, bukan? Huff, rubah tua, kamu terlalu banyak berpikir. Memikirkan hal ini, pria parubaya itu dengan dingin mendengus di dalam hatinya. Jadi bagaimana jika Wang Chen tidak terluka? Dengan kekuatan Wang Chen, mungkinkah dia masih ingin mengalahkannya? Lagi pula, apakah dia benar-benar tidak terluka sama sekali? Itu bahkan lebih mustahil lagi. Bahkan Teng Li berada dalam kondisi yang sangat menyedihkan, bagaimana mungkin Wang Chen tidak terluka? Saat ini, Wang Chen pasti dengan paksa menekan lukanya, bukan? Memikirkan hal ini, ekspresi pria parubaya itu berubah. Pada saat berikutnya, dia buru-buru menenangkan diri dan menatap Wang Chen dengan dingin. Wang Chen, serahkan bunga suci dan aku akan menyelamatkan nyawamu. Kalau tidak, aku akan memastikan kamu mati tanpa mayat utuh. Pria parubaya itu berteriak pada Wang Chen dengan ekspresi muram. Bunga suci, datang dan ambillah jika Anda bisa. Mendengar kata-kata pria parubaya itu, jejak raguan terakhir di hati Wang Chen hilang. Dia mendengus dingin. Sebelumnya, Wang Chen telah menyembuhkan luka-lukanya. Namun, dengan bantuan cairan spiritual, jiwa ilahinya telah pulih. Dengan tambahan tubuh bintang, pada saat ini, tubuh Wang Chen bisa dikatakan tidak terluka. Dalam keadaan seperti itu, meskipun jiwa ilahi Wang Chen sangat lemah, ketika pria parubaya itu melangkah ke dalam gua, Wang Chen juga merasakannya. Awalnya, dia mengira Teng Lila yang datang untuk membunuhnya. Wang Chen benar-benar terkejut dengan ini. Namun, setelah melihat pria di depannya, Wang Chen menyadari bahwa penilaiannya salah. Mungkinkah dia secara tidak sengaja melukai orang biasa? Ini juga salah satu alasan mengapa Wang Chen tidak memanfaatkan situasi untuk terus menyerang. Sekarang, setelah mendengar kata-kata pria ini dan melihat perubahan ekspresinya, Wang Chen dapat menyimpulkan bahwa orang ini kemungkinan besar adalah kaki tangan Teng Li. Paling tidak, orang ini juga adalah seseorang yang mencoba menyakitinya. Orang ini pasti musuhnya. Aura Wang Chen meningkat saat dia bersiap untuk berperang. Bunga suci. Orang ini juga ada di sini untuk Saint Flowers. Mari kita lihat apakah dia mempunyai kemampuan untuk melakukannya. Menolak bersulang hanya untuk minum kerugian. Huff, sepertinya kamu tidak terlalu menderita karena tangan Teng Li. Keberuntunganmu tidak buruk. Namun, keberuntunganmu berakhir di sini. Hari ini, kamu harus mati. Mendengar nada pantang menyerah Wang Chen, pria parubaya itu sangat marah hingga dia tertawa. Dia memandang Wang Chen dan mendengus dingin. Detik berikutnya, dengan jentikan pergelangan tangannya, senjata suci muncul di tangannya dari udara tipis. Seperti yang diharapkan dari kaki tangan Teng Li. Karena itu masalahnya, kamu bisa mati. Mendengar perkataan pria itu, Wang Chen sekali lagi yakin bahwa pria tersebut adalah kaki tangan Teng Li. Sepertinya dia mengejarnya sampai ke sini. Dia tidak menyangka bahwa meskipun dia telah menerobos ruang untuk melarikan diri, dia akan tetap dikejar oleh orang ini. Orang seperti ini tidak bisa dibiarkan hidup. Membiarkan orang berbahaya tetap hidup pasti akan menjadi bencana besar. Mati. Memikirkan hal ini, Wang Chen mendengus dingin, enam jalan reinkarnasi, aulah petapa sembilan surga. Wang Chen memimpin dan menampilkan domainnya. Atau dengan kata lain, Wang Chen sudah siap menampilkan domainnya. Bas dengungan. Setelah dengusan dingin Wang Chen, balai sage sembilan surga langsung turun. Wang Chen menyeringai di sudut mulutnya saat ini. Matanya dipenuhi dengan niat membunuh. Kekuatan Teng Li sangat kuat, dan mustahil baginya untuk menghadapinya sekarang. Tapi bagaimana dengan pria parubaya di depannya ini? Wang Chen yakin bahwa kekuatannya rata-rata. Dilihat dari auranya dan pertukaran sebelumnya, kekuatan orang ini hampir sama dengan Teng Biao. Melawan Teng Li, Wang Chen tidak bisa melakukannya. Namun, bagaimana mungkin dia tidak mampu menghadapi orang seperti itu? Jika beberapa hari yang lalu, ketika jiwa Wang Chen disegel, dia mungkin tidak bisa melakukannya. Karena, dengan jiwanya tersegel, pastilah domain medan perang surah yang tidak dapat dipertahankan oleh Wang Chen. Shuro yang bisa dia panggil pasti sangat langka. Bahkan Raja Shuro pun akan sulit dikendalikan. Tapi sekarang, situasinya sangat berbeda sekarang. Sekarang, Wang Chen memiliki jurus mematikan baru, Allah Petapa Sembilan Surga. Dua arhat di Sagehol adalah senjata terhebat Wang Chen. Meskipun kekuatan arhat gajah raksasa dan arhat macan ganas mengalami penurunan setelah diubah menjadi arhat. Namun melawan kekuatan dewa setingkat Teng Biao, itu sudah cukup. Kamu akan menjadi arhat ketigaku. Di dalam olah Sage Sembilan Surga, Wang Chen dengan dingin menatap pria paru baya di depannya dan mendengus. Saat ini, Balai Sage Sembilan Surga tidak memiliki kekuatan tempur. Karena pria ini berinisiatif mendatanginya, Wang Chen tidak akan sopan. Bajingan, domain luar angkasa. Menghadapi kepercayaan diri dan ketenangan Wang Chen, wajah pria paru baya itu jelek. Karena kecerobohan sesaat, dia benar-benar ditarik ke dalam wilayah kekuasaan Wang Chen. Dia tidak memiliki kekuatan Teng Li, jadi wajar saja, dia tidak memiliki kepercayaan diri seperti itu. Jadi, saat ini, wajahnya agak jelek. Bajingan, jangan pikirkan itu. Hari ini, kamu akan mati. Namun segera, dia menarik nafas dalam-dalam, memikirkan kekuatan Wang Chen, hati pria itu menjadi sedikit lebih percaya diri. Hari ini, aku, Xiao Hua, pasti akan membunuhmu. Dia mengayunkan pedang panjangnya, wajahnya dingin. Terlalu percaya diri, mendengar perkataan Xiao Hua, Wang Chen mencibir. Arhat Harimau Ganas, Arhat Gajah Raksasa, membunuh. Tidak memberi kesempatan pada Xiao Hua, Wang Chen dengan dingin mendengus dan langsung memadatkan dua jimat. Arhat Harimau Ganas, Arhat Gajah Raksasa, dua arhat melawan pria paru baya, tapi itu sudah cukup. Jika jiwa Wang Chen tidak dikendalikan, bahkan jika dia tidak membutuhkan domain, dia tidak akan kalah dengan pria ini, bukan? Gemuruh. Mengaum. Mengaum. Saat jimat Wang Chen meledak, Aula Saga Sembilan Surga tiba-tiba menjadi bergejolak. Saat berikutnya, Arhat Macan Ganas dan Arhat Gajah Raksasa muncul. Desir. Desir. Saat kedua Arhat muncul, dalam sekejap mata, mereka berubah menjadi aliran cahaya dan langsung menuju ke pria paru baya di depan mereka. Ini. Bagaimana ini mungkin? Ini. Ketika pria paru baya, yang sebelumnya penuh percaya diri, melihat pemandangan ini, dia tiba-tiba menjadi pucat karena ketakutan. Ruang domain sudah menjadi keberadaan yang aneh. Siapa yang mengira bahwa di ruang domain ini, Wang Chen benar-benar akan memanggil dua jenderal iblis. Terlebih lagi, kekuatan para jenderal iblis ini tampaknya sangat kuat. Bahkan jika itu adalah pria paru baya, dia tidak memiliki kepercayaan diri untuk menghadapinya. Bagaimana dia melakukan ini? Wang Chen ini. Bagaimana dia bisa memanggil jenderal iblis untuk membantunya bertarung? Pria paru baya itu tercengang. Tersesat. Namun, segera, di tengah krisis, dia kembali sadar, lalu melihat ke arah-arah macan ganas di depannya dan berteriak dengan suara yang dalam. Dengan suara gemuruh, pedang panjang itu tersapu. Desir, desir. Energi pedang itu tajam dan dingin, berkedip. Namun dari segi momentumnya tidak kalah dengan Teng Li. Kesenjangan kekuatan antara keduanya terlalu besar. Ledakan. Dengan suara gemuruh, hantaman penuh dari Fiersteiger Arhat justru memaksa pria paru baya itu mundur beberapa langkah. Dan arhat macan ganas juga mundur. Dalam satu gerakan, mereka berimbang. Pada saat ini, gajah raksasa arhat mengayunkan belalainya yang panjang, namun serangan sudah menyusul. Wuss. Gelombang udara yang mengerikan bergulung, dengan momentum yang tak tertandingi, batang panjang itu tersapu, langsung menuju pria paru baya itu. Tidak. Merasakan kekuatan dari gerakan ini, sedikit kepanikan muncul di mata pria paru baya itu. Seberapa hebatkah gerakannya ini? Kekuatan ini, sungguh menakutkan. Aku, apakah aku masih bisa menolaknya? Pupil matanya menyusut dengan keras, jejak kengerian melintas di wajahnya. Tidak, aku akan melawanmu sampai mati. Di bawah ketakutan, muncullah keputus asaan. Di wilayah Wang Chen, bertemu dengan dua jenderal iblis yang begitu kuat, bagaimana dia bisa melawan? Wang Chen ini, bagaimana dia melakukannya? Pantas saja Teng Biao gagal, tak heran Teng Li gagal. Dalam sekejap, pria itu tiba-tiba sadar. Sayangnya, realisasinya terlambat. Belalai panjang gajah raksasa arhat tersapu, dan dalam sekejap, ia tiba di depan pria paru baya itu. Ini seperti aura kematian, ini seperti panggilan kematian. 1459 Pada saat ini, sabit malaikat maut sudah diayunkan ke kepala pria paru baya itu. Wus, wus, wus. Seberapa dahsyatkah serangan belalai gajah raksasa tersebut? Bahkan ketika Liu Zizeng, Wang Chen, dan Wu Qian bergabung, mereka masih sangat menderita akibat serangan tersebut. Meskipun kekuatan Hongwu untuk sementara mengalami kemunduran di bawah pemurnian Aula Sage 9 Surga, dia masih sangat kuat. Serangan ini jelas bukan sesuatu yang bisa dilawan oleh pria paru baya. Ledakan Dengan kecepatan yang sangat cepat, belalai gajah raksasa itu menghantam tubuh pria paru baya itu. Di bawah ketakutan yang luar biasa, yang bisa dilakukan pria paru baya saat ini hanyalah menggunakan tangannya untuk memblokir serangan itu. Dalam sekejap mata, pria paru baya itu langsung terlempar. Engah, engah. Darah disemprotkan kemana-mana. Desir. Wajah pria paru baya itu menjadi pucat dalam sekejap. Retak, retak, retak. Samar-samar, saat ini, dia malah mendengar suara patah tulang. Kekuatan yang mengerikan, serangan yang mengerikan. Bang. Di bawah pukulan ini, tubuh pria paru baya itu langsung terlempar ratusan meter jauhnya. Mengaum. Mengaum. Saat dia jatuh ke tanah, arhat harimau ganas bergerak lagi. Tanpa memberi kesempatan pada pria paru baya itu untuk bangkit, arhat harimau ganas menerkam di depannya. Sambil mengaum, arhat harimau ganas dengan ganas mengayunkan cakar harimaunya yang sangat tajam. Dalam sekejap, serangan datang lagi. Hal ini menyebabkan pupil mata pria paru baya itu menyusut drastis. Melihat cakar harimau yang masuk, matanya membelalak tak percaya. Tidak, jangan. Pada saat ini, tubuhnya kesakitan, tetapi di bawah ancaman malaikat maut, pria paru baya itu masih buru-buru berguling ke samping untuk menghindarinya. Namun, bagaimana dia bisa lebih cepat dari arhat harimau ganas? Engah, engah, engah. Suara robekan yang teredam terdengar. Sesaat kemudian, darah berceceran. Di tubuh pria paru baya itu, masih ada beberapa luka lagi. Luka-luka itu merupakan pemandangan yang mengerikan. Faktanya, setelah kulit dan dagingnya terkoyak, tulang putih yang tersembunyi di dalamnya pun terungkap. Rasa sakit yang parah menyebar, membuat pria paru baya itu berkeringat dingin. Dia merasakan kematian, dan dia merasakan ketakutan. Bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana hal itu bisa berkembang hingga saat ini? Pria paru baya itu tidak percaya. Dia tidak percaya, dan dia tidak mau menerimanya. Mengapa semuanya menjadi seperti ini? Wang Chen, dalam kesannya, bukankah Wang Chen seharusnya sangat lemah? Dia telah merasakan aura Wang Chen. Bukankah itu sangat lemah? Tapi sekarang, kenapa dia tidak memiliki kekuatan untuk melawan Wang Chen? Domain, domain spasial yang menakutkan, jenderal iblis yang menakutkan. Pria paru baya itu marah. Siapa yang mengira Wang Chen akan memiliki domain yang tidak normal? Mengaum. Harimau raksasa itu mengaum. Bum-bum-bum. Gajah raksasa berlari ke depan. Namun, ketika pria ini tidak mau menyerah, arhat macan dan arhat mamut menyerang lagi. Seolah-olah dia tidak akan berhenti sampai dia terbunuh sepenuhnya. Tidak, tidak, aku tidak ingin mati, aku tidak ingin mati. Melihat gajah raksasa dan harimau ganas menerkamnya sekali lagi, pria paru baya itu berteriak ketakutan yang luar biasa. Dia tidak ingin mati. Dia sangat jelas bahwa dia saat ini sama sekali bukan tandingan dua jenderal iblis yang menakutkan ini. Wang Chen, tidak, kamu tidak bisa melakukan ini. Jangan bunuh aku. Melihat ekspresi dingin Wang Chen beberapa ratus meter jauhnya, pria itu memohon dengan ketakutan. Wang Chen, jangan bunuh aku, jangan. Aku bisa membantumu. Saya dapat membantu Anda menangani Teng Li. Saya bisa sangat membantu Anda. Pria itu dengan cepat menambahkan. Dia berharap tawarannya mampu menggoda Wang Chen. Bagaimanapun, Teng Li adalah musuh terbesar Wang Chen. Bagaimanapun, orang yang paling ingin dibunuh Wang Chen adalah Teng Li. Oleh karena itu, dia berharap Wang Chen menyerah untuk membunuhnya dan membiarkannya pergi. Benar saja, begitu dia mengatakan itu, arhat harimau dan arhat mamut berhenti di depannya dan tidak menyerangnya. Teguk. Melihat harimau ganas dan gajah raksasa di depannya dan merasakan kematian begitu dekat, pria itu menelan ludah. Wajahnya sangat pucat dan keringat dingin terus mengalir. Wang Chen, aku bisa membantumu. Saya bisa mendekati Teng Li, saya adalah pilihan terbaik Anda. Melihat adegan ini, pria itu mengira kata-katanya efektif, jadi dia buru-buru menambahkan. Dia tahu bahwa Wang Chen pasti tergoda. Oleh karena itu, dia harus menyerang saat setrika masih panas. Sayangnya, pria ini masih belum memahami Wang Chen. Mendengar kata-kata pria itu, sudut mulut Wang Chen menyeringai. Dia perlahan berjalan ke depan pria itu dan berkata, tidak ingin mati. Aku bisa memberimu hidup yang kekal. Wang Chen perlahan melontarkan kalimat seperti itu. Meski nadanya acu-ta'acu, namun mengandung rasa kepahlawanan yang menggugah hati pria itu. Hidup abadi, ini. Dia tidak tahu apa yang dibicarakan Wang Chen. Jadilah arahatku, aku akan memberimu hidup yang kekal. Wang Chen menatap pria parubaya dengan ekspresi aneh di wajahnya dan berkata dengan tenang. Arahat. Itu benar. Pada saat pertarungan, Wang Chen mendapat ide ini. Dia ingin pria ini menjadi arahatnya, arahat ketiga di Aula Sage 9 Surga. Aula Sage 9 Surga saat ini masih terlalu lemah. Menghadapi pembangkit tenaga listrik seperti Teng Li, itu tidak akan berpengaruh sama sekali. Dia membutuhkan lebih banyak arahat untuk bergabung dengannya. Dan pria ini jelas menjadi tujuan baru Wang Chen. Arhat. Apa arhat? Mendengarkan kata-kata Wang Chen yang tiba-tiba, pria itu bertanya dengan wajah bingung. Arhat dari Aula Petapa 9 Surga sama dengan mereka. Wang Chen berkata dengan ringan. Tidak, tidak, aku tidak mau. Kata-kata Wang Chen membuat jantung pria parubaya itu berdebar kencang, wajahnya penuh rasa tidak percaya dan ketakutan. Apakah dua jenderal iblis di depannya adalah arahat yang disebutkan Wang Chen? Pada saat ini, pria parubaya itu juga menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Jenderal iblis ini tidak memiliki energi iblis, tetapi energi suci yang murni dan tak tertandingi. Namun, mereka juga kehilangan kesadaran, itu hanyalah senjata Wang Chen. Tidak heran, tidak heran para jenderal iblis ini akan mendengarkan perintah Wang Chen. Mereka telah menjadi boneka Wang Chen. Wang Chen ingin aku menjadi bonekanya juga. Bagaimana dia bisa bersedia? Dia tidak mau. Apa perbedaan antara menjadi boneka dan mati? Kematian, atau hidup yang kekal? Anda hanya punya satu pilihan. Wang Chen dengan dingin mendengus, matanya dingin. Dalam menghadapi musuh-musuhnya, Wang Chen tidak akan pernah bersikap sopan. Apalagi menghadapi musuh seperti pria parubaya yang ingin membunuhnya. Berbelas kasihan kepada musuh berarti kejam terhadap diri sendiri. Wang Chen mengetahui hal ini dengan sangat baik. Karena itu, dia tidak akan bersikap sopan. Tidak, aku tidak akan menjadi arhatmu. Kata-kata Wang Chen membuat wajah pria parubaya itu berubah untuk beberapa saat, dan kemudian jejak keganasan muncul di wajahnya saat dia meraung keras. Siu-siu. Saat berikutnya, dia melompat dan menjentikan pergelangan tangannya, dan tiba-tiba dua lampu perak menyala ke arah Wang Chen. Melihat adegan ini, wajah Wang Chen berubah. Namun, bagaimana mungkin dia tidak bersiap? Oleh karena itu, saat pria parubaya menembakkan jarum perak, sosok Wang Chen sudah menghindar ke samping. Di dasar gua, Wang Chen menghilang di tempat. Ini wilayah kekuasaannya, inilah dunianya. Di dunia Wang Chen, apakah Anda ingin menggunakan metode seperti itu untuk menyakiti Wang Chen? Pria parubaya itu berpikir terlalu banyak. Wang Chen dengan mudah lolos dari serangan diam-diam ini. Ding-ding. Tiba-tiba, dua jarum perak menembus tanah di kejauhan, dan percikan api yang tak berujung muncul. Mencari kematian. Ketika dia muncul di depan pria parubaya itu lagi, Wang Chen dengan dingin mendengus, matanya berkedip karena niat membunuh. Anda. Saat ini, wajah pria parubaya itu berubah drastis. Dia tidak percaya Wang Chen bisa lolos dari serangan diam-diamnya dengan begitu mudah. Setelah keheranan dan keterkejutan, yang terjadi selanjutnya adalah keputusasaan yang tak ada habisnya. Dia takut. Aku akan melawanmu. Di bawah ketakutan dan keputusasaan, diikuti kegilaan. Dia bergegas menuju Wang Chen lagi. Ledakan. Namun, saat dia menerekam ke depan, dia menerima pukulan berat. Belalai gajah raksasa menghantam tubuhnya tanpa peringatan, dan dalam sekejap mata, pria parubaya itu terlempar ratusan meter jauhnya. Dia mengalami pukulan berat lagi. Pada saat ini, bagaimana dia masih memiliki kekuatan untuk melawan Wang Chen, arhat harimau, arhat gajah raksasa. Bagaimana pria parubaya itu bisa melawan mereka bertiga bersama-sama. Kesenjangan antara dia dan Teng Li sangat besar. Melebih-lebihkan dirimu sendiri. Wang Chen mendengus dingin saat dia melihat pria itu dikirim terbang sekali lagi. Saat berikutnya, matanya bersinar. Baptisan energi suci. Dengan raungan marah, Wang Chen memadatkan dua segel dan melemparkannya ke Aula Sage Sembilan Surga. Baptisan energi suci. Wang Chen ingin menambahkan arhat ke Sage Hall. Saat Wang Chen memadatkan segelnya, dalam sekejap, Aula Sage Sembilan Surga melonjak, dan energi suci berkumpul. Dalam sekejap mata, Aura Sein yang tak terbatas menyelimuti pria itu sepenuhnya. Ah, tidak, 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 Wang Chen, tidak, kamu tidak bisa melakukan ini. Saat energi suci menyelimuti dirinya, dia merasakan serbuan energi suci. Matanya dipenuhi ketakutan saat dia meronta dan menjerit. Namun, pada saat ini, bagaimana dia bisa menolak? Terluka parah, dia tidak memiliki kemampuan untuk melawan sama sekali. Saat ini, tubuhnya sepertinya dikunci oleh lapisan belenggu yang tak terlihat. Tidak peduli bagaimana dia berjuang, pada saat ini, itu tidak ada gunanya. Yang bisa dia lakukan hanyalah berteriak. Yang bisa dia lakukan hanyalah berjuang dan putus asa. Saat energi suci menyerbunya sedikit demi sedikit, pria itu merasa kehilangan kendali atas tubuhnya. Penindasan energi suci, pembaptisan energi suci. Bagi binatang iblis, hasilnya pasti dua kali lipat dengan setengah usaha. Namun, bagi seorang divine martial artis, itu jauh lebih sulit. Kemajuannya sangat lambat. Pada saat ini, Wang Chen menggunakan seluruh jiwa ilahinya untuk menekan pria itu. Dengan setengah dari jiwa ilahinya tersegel, penindasan Wang Chen sangatlah sulit. Jika pria ini sedikit lebih kuat, dia yakin bahkan Wang Chen pun tidak akan mampu menekannya. Namun, pada saat ini, Wang Chen hampir tidak bisa menekan seniman bela diri dengan kekuatan seperti itu. Dengan kendali Wang Chen, saat energi suci berkumpul dan menyerang, perjuangan pria itu secara bertahap mulai menghilang. Suara bahasa Sansekerta terdengar. Pada saat ini, suara Sansekerta memenuhi Aula Sages Sembilan Surga. Arhat Harimau Ganas dan Arhat Gajah Raksasa keduanya mengeluarkan tekanan tak terlihat untuk membantu Wang Chen menekan pria paru bayah itu. Ledakan. Akhirnya, setelah jangka waktu yang tidak diketahui, disertai dengan suara merah, angin dan awan melonjak. Cahaya kemasan membubung ke langit, menyelimuti pria paru bayah itu sepenuhnya. Detik berikutnya, disertai cahaya kemasan, tubuh pria paru bayah itu perlahan bangkit. Arhat, kembali. Dalam kehampaan, pada saat ini, suara agung sepertinya bergema. Arhat kembali, dan Arhat ketiga turun ke Aula Sages Sembilan Surga. 1460. Arhat kembali. Seiring dengan selubung cahaya kemasan, di saat berikutnya, suara Sansekerta yang damai terdengar di seluruh Aula Petapa Sembilan Surga. Arhat kembali ke posisinya. Pada saat ini, dalam cahaya kemasan, pria paru bayah sedang menyelesaikan transformasi terakhirnya. Di sisi lain, kuil Sages Sembilan Surga juga menyambut kembalinya Arhat ketiga. Namaku Bei Chen. Akhirnya, setelah cahaya kemasan menghilang, sebuah suara agung terdengar. Pria paru bayah itu perlahan naik ke udara dan berkata perlahan. Bei Chen, itu namanya. Namamu Bei Chen, jadi kamu akan dipanggil Arhat Bei Chen. Melihat pria paru bayah itu, mulut Wang Chen menunjukkan senyuman, dan saat berikutnya, dia perlahan berkata. Arhat Bei Chen. Ini adalah nama Arhat ketiga. Arhat kembali. Dengan namanya sendiri, sosok Arhat Bei Chen berangsur-angsur berubah menjadi cahaya bintang, dan di saat berikutnya, dia bergabung ke dalam Nine Heavens Sage Hall. Ledakan. Saat cahaya kemasan menyatu, cahaya bintang berkedip, dan seluruh Aula Sage Sembilan Surga sekali lagi bergetar hebat. Arhat ketiga, Arhat Bei Chen kembali. Pada saat ini, Wang Chen sekali lagi dengan jelas merasakan bahwa domainnya telah meningkat pesat. Setelah lohan ini diintegrasikan ke dalam kota, kekuatannya tidak sekuat Tiger Lohan. Namun, bagi Wang Chen, dia memang memiliki kekuatan tempur yang kuat. Peningkatan kekuatan tempur yang dibawa oleh kekuatan Tuhan sungguh tak terbayangkan. 108 Arhat, sekarang Wang Chen telah mengambil langkah lain menuju tujuan ini. Mundur. Sambil mendengus dingin, Wang Chen mundur dari Aula Sage Sembilan Surga. Saat berikutnya, dia sekali lagi muncul di pegunungan tanpa nama ini. Arhat Bei Chen. Memikirkan hal ini, mulut Wang Chen menunjukkan sedikit senyuman. Jika dia bertemu Teng Li sekarang, dia mungkin masih bukan lawan Teng Li. Namun, dengan bantuan tiga Arhat, dibandingkan dengan dua Arhat sebelumnya, kekuatan tempurnya pasti akan meningkat pesat. Paling tidak, mudah bagi Teng Li untuk menghancurkan domain ini. Teng Li, tunggu saja, sebentar lagi aku akan menemukanmu. Memikirkan Teng Li, mata Wang Chen bersinar dengan cahaya dingin, dan dia dengan dingin mendengus. Anggur kastanya, setelah Wang Chen berurusan dengan patua carefree, target berikutnya pastilah Teng Li. Untuk saat ini, Wang Chen melihat ke arah Bukit Naga Hijau. Sekarang, Wang Chen secara alami harus pergi ke Gunung Azure Dragon untuk mencari leluhur tertinggi keluarga Ryu. Karena dia membutuhkan buah spiritual Azure yang berumur ribuan tahun. Kali ini, mereka mengambil jalan memutar di sekitar Gunung Naga Raksasa tempat Teng Li berada. Dengan cara ini, perjalanan menuju Gunung Naga Hijau tidak terlalu berbahaya. Bagi Wang Chen, perjalanan beberapa ribu mil hanya memakan waktu satu hari. Hah ya! Angin sepoi-sepoi membelai dia. Saat ini, Wang Chen sedang berdiri di depan Gunung Naga Hijau yang tertutup debu. Gunung itu tingginya seratus ribu kaki dan memiliki aura agung, kaya akan rohki. Ini adalah kesan pertama Wang Chen. Gunung Naga Hijau memang salah satu dari sepuluh gunung teratas di api penyucian tingkat ke-6. Kepadatan energi spiritual di sini tidak jauh berbeda dengan Gunung Herking. Ayo pergi! Memikirkan hal ini, Wang Chen menarik napas dalam-dalam. Saat berikutnya, dia berjalan menuju Bukit Naga Hijau. Swash-swash! Sesaat setelah Wang Chen memasuki Bukit Naga Hijau, sesosok tubuh melintas di kejauhan. Hahaha, aku penasaran siapa teman yang datang ke Bukit Naga Hijauku. Saat sosok itu melintas, terdengar ledakan tawa. Suara itu sangat familiar. Liu Zizeng. Saat sosok itu muncul di hadapannya, Wang Chen dengan cepat mengenali orang itu. Bukankah itu Liu Zizeng? Dia tidak menyangka bahwa dia juga akan berada di Bukit Naga Hijau saat ini. Melihat orang ini, sedikit kegembiraan muncul di wajah Wang Chen. Wang Chen memiliki kesan yang baik terhadap Liu Zizeng. Apalagi bukan saja dia tidak punya dendam dengan keluarga Ryu, tapi karena Yuxin Yan, Wang Chen punya hubungan khusus dengan keluarga Ryu, bukan? Terlebih lagi, setelah insiden di kota surga, hubungan antara Wang Chen dan Liu Zizeng meningkat pesat. Dalam keadaan seperti itu, penampilan Liu Zizeng saat ini jelas merupakan hal yang baik bagi Wang Chen. Dengan bantuan Liu Zizeng, dia yakin peluangnya untuk menukar buah roh hijau yang berumur seribu tahun akan meningkat. Wang Chen Ketika Wang Chen mengenali Liu Zizeng, bagaimana mungkin Liu Zizeng tidak mengenali Wang Chen? Melihat Wang Chen, Liu Zizeng mengungkapkan ekspresi terkejut, yang segera diikuti dengan kejutan yang menyenangkan. Dalam sekejap, Liu Zizeng muncul di depan Wang Chen. Hahaha, Wang Chen, aku tidak menyangka itu kamu. Liu Zizeng tertawa terbahak-bahak saat dia melihat Wang Chen. Itu benar, Wang Chen, mengapa kamu datang ke Gunung Azure Dragon milikku? Saya mendengar bahwa Anda dibawa ke Gunung Herp King oleh Senior Yao Huang. Liu Zizeng bertanya dengan rasa ingin tahu sambil menatap Wang Chen. Aku datang ke Gunung Azure Dragon kali ini karena aku punya permintaan untuk Senior Liu Long. Menghadapi pertanyaan Liu Zizeng, Wang Chen tidak berusaha menyembunyikan apapun dan langsung mengutarakan pikirannya. Permintaan untuk leluhur. Liu Long terkejut mendengar kata-kata Wang Chen. Dia memandang Wang Chen dan berkata, Ayo pergi. Karena itu masalahnya, ayo naik gunung dulu. Liu Zizeng memimpin Wang Chen ke kedalaman Gunung Azure Dragon. Buah roh hijau seribu tahun. Wang Chen, ada apa? Apakah jiwa ilahi Anda mengalami luka parah? Mereka berjalan menuju kedalaman Gunung Azure Dragon. Liu Zizeng mengerutkan kening ketika mendengar tujuan kunjungan Wang Chen. Dia memandang Wang Chen dengan ekspresi terkejut. Tujuan Wang Chen datang ke Gunung Azure Dragon untuk mencari leluhur tua Liu Long sebenarnya adalah untuk mendapatkan buah roh hijau seribu tahun. Jika seseorang mengatakan bahwa benda ini sangat berharga, maka itu pasti sangat berharga. Namun, bagi seorang kultifator dengan jiwa utuh, buah roh hijau seribu tahun bukanlah hal yang penting. Bahkan jika itu adalah cedera roh biasa, itu tidak membutuhkan harta seperti buah roh hijau seribu tahun. Tidak mungkin bagi seorang kultifator biasa untuk memiliki buah roh hijau seribu tahun. Sekalipun mereka melakukannya, mereka tidak akan mau menggunakannya. Yang dicari Wang Chen adalah buah roh hijau. Apa yang sedang terjadi? Melihat kulit Wang Chen, dia tidak terlihat seperti seseorang yang mengalami cedera roh. Ini. Segera, hati Liu Zizeng dipenuhi dengan keraguan yang tak terhitung jumlahnya. Aku tidak akan menyembunyikannya darimu, senior, junior ini. Mendengar pertanyaan Liu Zizeng, Wang Chen menghela nafas dan bersiap menjawab. Apa yang kamu maksud dengan senior? Kami seniman bela diri mendiskusikan senioritas berdasarkan kekuatan. Saat ini, kekuatanmu setara dengan kekuatanku, bahkan mungkin lebih kuat. Saya tidak pantas mendapat gelar senior. Jika kamu tidak keberatan, kamu bisa memanggilku saudara Liu. Mendengar alamat Wang Chen, Liu Zizeng menyela kata-katanya dan berkata sambil tersenyum. Gelar senior ini, Liu Zizeng saat ini tidak mampu membelinya di depan Wang Chen. Dapat dikatakan bahwa kekuatan Wang Chen telah mendapatkan pengakuan Liu Zizeng dan menaklukkan Liu Zizeng. Di dunia ini di mana yang kuat berkuasa, kekuatan adalah status, dan kekuatan adalah status. Oleh karena itu, apa yang dikatakan Liu Zizeng bukanlah sesuatu yang aneh. Menghadapi kata-kata Liu Zizeng, Wang Chen tidak menolak. Dia menghela nafas dan berkata sambil tersenyum pahit, tidak apa-apa juga. Saudara Liu, saya tidak akan menyembunyikannya dari Anda. Jiwa ilahi saya saat ini tersegel di kota surga karena beberapa alasan. Jadi, Wang Chen menghela nafas dan berkata, dia hanya mengatakan bahwa roh primordialnya telah disegel, tetapi dia tidak mengatakan apapun tentang patua riang. Lagi pula, masalah patua carefree sangat penting dan tidak bisa disebutkan dengan mudah. Roh primordial tersegel, bagaimana mungkin? Mendengar kata-kata Wang Chen, mata Liu Zizeng langsung melebar. Saat berikutnya, dia dengan hati-hati melihat Wang Chen. Setelah beberapa saat, Liu Zizeng mengerutkan kening dan berkata, ya, roh primordialmu memang sedikit melemah. Roh primordial tersegel, ini pertama kalinya aku melihat sesuatu seperti ini. Mungkinkah senior medisin soverein juga tidak berdaya? Liu Zizeng juga melihat masalahnya setelah mengamati beberapa saat. Ini karena ketika Liu Zizeng sedang mengamati, Wang Chen juga melepaskan auranya tanpa menyembunyikannya. Dalam keadaan seperti itu, bagaimana mungkin Liu Zizeng tidak merasakan perubahan pada Wang Chen? Semangat primordialnya jauh lebih lemah. Memikirkan hal ini, Liu Zizeng menatap Wang Chen dalam-dalam. Roh primordial tersegel, ini adalah hal yang tidak biasa. Tampaknya Wang Chen telah menemui banyak hal yang tak terbayangkan di kota surga. Namun, karena Wang Chen bisa mengabaikannya, Liu Zizeng tidak melanjutkan masalah tersebut. Senior medisin soverein ingin membantuku menyempurnakan sejumlah pil konsolidasi roh. Sekarang aku kekurangan bahan utama buah roh hijau yang berumur ribuan tahun. Aku menghadapi pertanyaan Liu Zizeng, Wang Chen menghela nafas. Buah roh hijau seribu tahun. Pil konsolidasi roh. Tampaknya pil konsolidasi roh yang disempurnakan oleh penguasa pengobatan senior benar-benar luar biasa. Liu Zizeng menghela nafas setelah merenung sejenak. Pil konsolidasi roh tidak dianggap sebagai pil yang berharga. Bahan-bahannya juga tidak dianggap langka atau berharga. Terutama buah roh hijau, buah roh hijau biasa saja sudah cukup. Jika seseorang menggunakan buah roh hijau berumur 100 tahun, itu bisa dianggap sebagai barang kelas atas. Pil konsolidasi roh semacam ini sangat langka. Dan buah roh hijau seribu tahun untuk menyempurnakan pil konsolidasi roh. Memikirkannya saja sudah membuat orang merasa itu tidak normal. Nenek Moyang memang memiliki buah roh hijau berumur seribu tahun. Namun, buah roh hijau berumur seribu tahun ini sangat berharga, dan Nenek Moyang menganggapnya sebagai harta karun. Menurutku. Setelah menghela nafas, Liu Zizeng berkata dengan ekspresi sulit di wajahnya. Jika ada hal lain, dia benar-benar bisa membantu. Bagaimanapun, di dalam kota surga, Wang Chen dan Lin Zan bisa dikatakan telah menyelamatkan nyawanya. Kebaikan ini harus dibayar kembali. Terlebih lagi, Senior Lin Zan bahkan telah menjanjikan kepadanya manfaat dari pil bunga suci. Manfaat semacam ini bukanlah sesuatu yang bisa dibalas dengan bantuan. Sekarang Wang Chen membutuhkan bantuan, dia pasti tidak akan melalaikan tugasnya. Namun, ini, masalah buah roh hijau berusia seribu tahun benar-benar menempatkan Liu Zizeng dalam posisi yang sulit. Apalagi belakangan ini, para leluhur sedang bersiap menggunakan buah roh hijau sebagai terobosan terakhir. Pada saat ini, akan sangat sulit untuk mendapatkan buah roh hijau yang berumur seribu tahun. Baik itu untuk leluhur atau keluarga Ryu, itu adalah langkah yang sangat penting. Pada saat ini, bagaimana nenek moyang buah roh hijau berumur seribu tahun bisa menyerah begitu saja? Lupakan, karena Anda berguna, saya pasti akan membantu Anda kali ini. Saya hanya berharap nenek moyang bisa berpisah dengannya. Setelah menghela nafas dengan emosi, Liu Zizeng menghela nafas. Saat berikutnya, dia mengertakan gigi dan berkata dengan suara yang dalam. Terima kasih telah menonton!